Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 22. Bab 85. Teng Soan berkata, Ia juga merupakan suatu bencana yang tak dapat dihindarkan, tetapi baiklah kita jangan bicarakan soal ini, sehabis berkata demikian, kembali ia memejamkan matanya. Siang Kuan Kie memandang wajah Teng Soan yang pucat pasi, dalam hati timbul berbagai pertanyaan, tetapi ia tidak berani mengganggu lagi. Hening cukup lama, masih belum tampak Kuan Sam Seng balik ke dalam kereta, tertarik oleh perasaan heran, Siang Kuan Kie membuka pintu kereta dan melongo keluar, ternyata Kuan Sam Seng sudah tidak tampak bayangannya. Siang Kuan Kie menutup lagi pintu keretanya berbagai kecurigaan semakin dalam pada perasaannya. Kereta yang sedang lari itu mendadak berhenti. Di luar kereta tiba terdengar suara Kuan Sam Seng berkata, Teng Sian Seng dan saudara Siang Kuan Kie silahkan turun untuk makan. Siang Kuan Kie membimbing Teng Soan turun dari kereta, kini ia baru tahu bahwa kereta itu berhenti di depan sebuah rumah gubuk yang dikitari oleh pohon bambu, Kuan Sam Seng berdiri di pintu pekarangan, menyambut kedatangannya sambil tersenyum. Keadaan badan Teng Soan agaknya semakin lemah, sambil menggelendot di pundak Siang Kuan Kie berjalan masuk ke dalam rumah. Gubuk itu sangat luas dan bersih di tengah ruangan terdapat meja makan yang sudah penuh hidangannya. Teng Soan mengawasi Kuan Sam Seng sejenak berkata sambil tertawa. Alangkah besarnya perhatian Pang Cu terhadap diriku, Pang Cu selalu perhatikan terhadap penyakit Teng. Sian Seng, ia juga takut Teng Sian Seng tidak mau beristirahat. Untuk merawat diri, barulah mengadakan persiapan secara diam seperti ini, berkata Kuan Sam Seng. Saudara Kuan, nanti kalau bertemu dengan Pang Cu, tolong sampaikan hormat dan terima kasihku. Teng Sian Seng telah berjasa besar terhadap golongan pengemis, semua orang golongan pengemis dari Pang Cu sampai ke bawah, tiada satu yang tidak menghormat dan cinta Sian Seng. Teng Soan duduk dan makan sedikit, kemudian bangkit dan berkata, makan sedikit sudah cukup, aku tidak perlu makan banyak, marilah kita lanjutkan perjalanan. Kuan Sam Seng berdiri dan memandang keluar kemudian berkata, waktu masih pagi, tidak perlu tergesa. Teng Soan perlahan duduk lagi, menyandar di kursi sambil memejamkan mata. Kuan Sam Seng sangat khawatir, dalam hati berpikir, apabila sakit di tengah perjalanan, ini merupakan suatu urusan yang memusinkan kepala, sebaiknya selagi masih bisa bertahan, kita lekas melanjutkan perjalanan, asal sudah tiba di tempat peristirahatan, sekalipun jatuh sakit juga tidak apa. Ia percaya bahwa Aoyang Tong pasti mengadakan persiapan cukup di tempat peristirahatan Teng Soan, maka ia segera bangkit dan berkata dengan suara perlahan. Apakah Teng Sian Seng ingin berangkat sekarang? Teng Soan membuka matanya dan bersenyum, lalu berjalan keluar dengan dibimbing oleh siang Kuan Kie. Kereta itu berjalan siang malam, pada hari kedua di waktu senja, kuda itu mendadak dihentikan. Kuan Seng Seng melompat turun, sebentar kemudian ia balik kembali bersama dua orang laki-laki yang menggotong sebuah tandu, siang Kuan Kie membimbing Teng Soan turun dari kereta untuk pindah ke tandu, yang kemudian melanjutkan perjalanannya ke atas bukit. Di atas bukit itu melakukan perjalanan sejauh 10 pah lebih, sepanjang jalan dapat menyaksikan pemandangan alam yang indah permai di antara gerombolan pohon cemara di bawah puncak gunung yang mengalirkan air mancur, terdapat sebuah gubuk beratap hijau. Minta tolong kepada saudara Kuan supaya menyampaikan terima kasihku kepada Pang Cu, katakan saja. Bahwa aku Teng Soan sangat berterima kasih atas kecintaan Pang Cu. Semoga pemandangan alam di atas gunung yang sangat indah ini, lekas menyembuhkan kesehatan Teng Sian Seng. Setengah tahun kemudian, Sia Ote akan kembali untuk menyambut, berkata Kuan Seng Seng. Semoga kita masih bisa berjumpa lagi. Sia Ote harus lekas pulang untuk mengabarkan kepada Pang Cu, maka tidak bisa berdiam lama. Selamat jalan, aku tidak dapat mengantar lebih jauh. Kuan Seng Seng setelah memberi hormat kemudian berlalu bersama dua orang laki yang membawa tandu tadi. Sia Ote mengadakan pemeriksaan keadaan dalam gubuk itu, ia membuka pintu kamar yang masih tertutup rapat. Dari luar tiba terdengar suara yang amat merdu, hamba sekalian menyambut kedatangan Teng Sian Seng. Empat pelayan perempuan yang masih sangat muda sekali, berdiri di depan pintu, mereka segera menghampiri Teng Soan dan Sia Ote kemudian berlutut di hadapannya. Kalian tak perlu menggunakan peraturan seperti ini, lekas bangun, berkata Teng Soan sambil mengulapkan tangannya. Empat pelayan wanita itu segera bangun, setelah Sia Ote masuk ke dalam kamar, mereka lalu menutup pintu kamar. Teng Soan menyaksikan tempat peristirahatannya yang dibangun demikian indah, tiba menarik napas dalam, ia berpaling mengawasi Siang Kuan Kieh sejenak, kemudian berkata, Saudara, kau lihat dalam rumah ini masih kekurangan apa? Untuk sesaat Siang Kuan Kieh merasa bingung, lama baru menjawab, bangunannya cukup mewah, pemandangan alamnya indah permai, Sia Ote sesungguhnya tidak melihat adanya kekurangan. Empat pelayan perempuan yang mengikuti di belakang mereka, seorang di antaranya segera berkata, Persediaan bekal makanan cukup sekali untuk kita makan tujuh orang setengah tahun? Kita di sini hanya ada enam orang, dari mana lebih satu orang bertanya Siang Kuan Kieh. Masih ada satu Toa Supo yang sedang memasak di dapur, menjawab pelayan yang kedua. Oh, kiranya begitu. Pelayan yang ketiga berkata, dalam kamar obat di ruangan rumah ini, tersedia berbagai obat untuk keperluan Siang Seng. Pelayan keempat berkata, kita semua pandai menyanyi dan mainkan alat musik, setiap waktu dapat menghibur Siang Seng. Teng Soan perlahan duduk di sebuah kursi, ia berkata sambil tertawa hambar, Kalian berempat, semuanya cantik, berdiam di tempat sesunyi ini, apa tidak merasa kesepian? Kita semua merasa bangga mendapat kehormatan melayani Siang Seng, menjawab empat pelayan itu dengan serentak. Teng Soan berkata kepada Siang Kuan Kieh, saudara apakah kau sudah melihat kekurangannya dalam rumah ini? Belum. Teng Soan menghela nafas panjang dan berkata, kekurangan sebuah peti mati. Siang Kuan Kieh tertegun, lama baru bisa berkata, mengapa Toa Kau mengeluarkan perkataan yang tak berbaik ini? Jikalau aku masih bisa hidup lebih setengah tahun, juga tidak akan menerima permintaan Pangcu untuk beristirahat di dalam gunung ini. Melihat Toa Konya, berkata dengan sungguh. Siang Kuan Kieh tidak tahu bagaimana harus menjawab, ia hanya dapat menghela nafas panjang tidak berkata apa-apa. Apakah saudara merasa aku yang sudah mengetahui ajalku sudah akan tiba, mengapa tidak mau menggunakan sisa hidupku untuk melakukan pertempuran matian dengan Kun Leongong? Siang Kuan Kieh sesungguhnya memang mempunyai pikiran demikian, ia hanya tidak enak untuk mengutarakan, tetapi sebagai orang yang tidak biasa membohong, maka ia segera menjawab agak gelagapan. Ini, ini, dua kali kita telah bertemu, Kun Leongong, sudah tahu bahwa kepintarannya sulit mengalahkan aku, orang itu sangat licik, ia berani maju, juga berani mundur. Jikalau mengetahui suasana tidak menguntungkan bagi dirinya segera mundur teratur, jiwaku hanya tinggal beberapa bulan yang sangat singkat saja, kalau bertempur dengannya mengadu kepintaran saja, mungkin masih sanggup tapi apabila harus melakukan pertempuran total bangkali tidak mampu melayani, dunia ini sangat luas. Pergaruh Kun Leongong juga besar sekali ingin menumpas kekuatannya dalam waktu beberapa bulan, ini bukan sesuatu pekerjaan yang sangat mudah. Maka aku harus baik menggunakan sisa hidupku yang sangat pendek ini. Berdiam di atas gunung, suasananya memang agak tenang, mungkin tepat bagi to aku untuk memulihkan kewarasan to aku. Suruh aku beristirahat, ini terlalu bahaya, apabila Tuhan tidak menghendaki keinginan umatnya, dan penyakitnya tidak bisa sembuh, bukankah waktunya yang sangat singkat itu akanku habiskan dengan cuma? Dan maksud to aku? Maksudku bawa engkau kemari, bukan hanya untuk mengawani aku meliwati waktu di tempat yang sunyi ini, aku akan menggunakan sisa hidupku beberapa bulan ini, hendak mengatur rencana untuk membunuh Kun Leongong. Sewaktu Teng Soan mengucapkan kata yang terakhir itu, matanya tiba bersinar terang semangatnya minyala. Siang Kuan Kie menghela nafas perlahan dan berkata, dalam perkataan to aku ini, seolah mengandung rahasia. Siang Kuan Kie sesungguhnya tidak mengerti, meskipun to aku merupakan orang terpandai pada dewasa ini, tetapi kita yang berdiam di gunung sunyi apakah mungkin dapat membinasakan Kun Leongong? Tanda petik. Berkata sampai di situ, agaknya ingat sesuatu persoalan penting, sejenak ia berdiam, lalu berkata lagi, apakah to aku dapat menggunakan ilmu mencabut nyawa orang? Teng Soan tertawa terbahak, katanya, ILMU mencabut nyawa, dalam dunia mungkin ada, tetapi to aku mu mungkin belum mempelajari, sehingga pengetahuan yang dalam ilmu ini sedikit sekali. Siang Kuan Kie merasa jengah, ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara perlahan. Siang Kuan Kie hanya mendengar orang cerita saja, maka Siang Kuan Kie merasa jengah, ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara perlahan. Entah berapa banyak orang di dalam dunia ini yang dibingungkan oleh ilmu itu, di dalam gunung yang indah pemandangannya, banyak tersiar bahwa di tempat seperti itu terdapat orang mencucikan diri yang sudah menjadi dewa. Jangan saudara yang belum banyak pengalaman sehingga mengajukan pertanyaan ini, sekalipun to aku mu sendiri juga tidak dapat menjelaskan benar tidaknya cerita ini. Apa yang Siang Kie tidak mengerti dalam soal ini cerita tentang dewa, memang sangat mustahil, tetapi kita yang berdiam di dalam gunung ini, terpisah ribuan pal dengan Kun Liong Ong, dengan kera bagaimana to aku hendak membunuhnya? Ini suatu pertanyaan yang bagus, saudara, apakah kau pernah dengar kepandayan ilmu dewa manusia? Manusia berkepandayan ilmu dewa, berkata Siang Kuan Kie sambil menggelengkan kepala. Benar, manusia berilmu dewa, tetapi ini sesungguhnya bukan ilmu, melainkan kepintaran, manusia yang dapat menganalisa sesuatu kejadian dengan tepat, lalu merencanakan suatu rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap musuhnya, kepintaran inilah yang dinamakan ilmu dewa. Aku sekarang sedikit mengerti. Teng Soan perlahan berdiri dan berjalan ke depan jendela, ia mengangkat kepala dan menarik napas, kemudian berkata, Saudara, selama waktu ini, setiap saat ada kemungkinan aku akan mati, kau harus dengar kataku membantu aku melaksanakan rencana untuk pembahas Mikun Liongong. To aku perintahkan saja, Siya Ote tidak akan menolak, to aku masih ada suatu permintaan yang tidak pantas. Harap saudara tidak akan menolak. Sekalipun terjun ke dalam lautan api, Siya Ote juga tidak akan menolak. Di dalam waktu beberapa bulan pada akhir hidupku ini aku merasakan urusan bertumpuk-tumpuk melebih biasa, aku tahu bahwa kekuatan badanku barangkali tidak sanggup melakukan pekerjaan berat ini, apabila aku tidak beruntung harus mati setengah jalan, harap saudara bantu aku menyelesaikan cita-citaku yang belum terlaksana ini. Siang Kuan Kie mengerti bahwa dalam keadaan seperti ini, setiap patah kata Toa Konya itu semua keluar dari nuraninya, maka ia segera bangkit untuk memberi hormat dan berkata, Siya Ote akan menyelesaikan dengan sepenuh tenaga. Itu bagus, berkata Teng Soan sambil tertawa getir, dalam banyak hal, barangkali aku tidak dapat memberi keterangan dengan jelas kepadamu, dalam hatimu mungkin akan timbul banyak pertanyaan, tetapi aku harap kau jangan bimbang, lakukanlah dengan sungguh-sungguh menurut pesanku. Siang Kuan Kie tercengang, dalam keadaan demikian, ia hanya menurut saja apa yang diminta oleh Toa Konya. Teng Soan tiba berpaling mengawasi empat pelayan perempuan itu, kemudian berkata sambil tertawa, sudah berapa lama kalian berada di sini? Kira tiga bulan, menjawab seorang di antaranya. Teng Soan berjalan menuju ke dalam kamar, sambil berkata, Saudara, aku hendak tidur sebentar. Toa Kuo silahkan, berkata Siang Kuan Kie sambil mengawasi Toa Konya masuk ke kamar, kemudian menutup pintunya. Empat pelayan wanita itu semua agaknya sudah terlatih keras, meskipun bertugas melayani tetapi mereka tidak berani. Mengganggu sedikit pun juga, setelah menyaksikan Teng Soan hendak tidur, segera salah seorang di antaranya duduk di dekat pintu untuk menantikan perintah, dan yang tiga lagi berjalan menghampiri Siang Kuan Kie, bertanya dengan suara perlahan. Kongcu, apabila ada keperluan, harap perintahkan saja. Siang Kuan Kie mendadak merasa jengah ia buru-buru menggoyang-goyangkan tangannya dan berkata, tidak perlu kalian membantu, aku sudah biasa kerja seorang diri, pergilah untuk beristirahat. Tiga pelayan wanita itu saling berpandangan dan tertawa, kemudian mengundurkan diri. Siang Kuan Kie berjalan menuju ke kamarnya sendiri. Seorang pelayan perempuan itu mengikuti di belakang. Siang Kuan Kie masuk ke kamar tidur, ia bantu membereskan tempat tidur dan berkata dengan suara perlahan, apakah Kongcu ingin tidur sebentar? Siang Kuan Kie memandang pelayan itu sejenak, ia melihat pelayan itu memang cantik, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan Nyeh Suat Kieo, tetapi juga cukup menarik. Pelayan itu tiba berlutut hendak membukakan sepatu Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie buru menggoyangkan kepalanya dan berkata, tidak usah, tidak usah, biarlah aku buka sendiri, nona keluar saja. Pelayan itu menyaksikan sikap Siang Kuan Kie demikian rupa, tertawa geli ia berkata, hamba bernama Suat Bue, jikalau Kongcu hendak perintahkan apa, panggil saja namaku. Mendengar itu Siang Kuan Kie menganggukan kepala. Pelayan wanita Si Suat Bue masih mengawasi kepadanya sejenak sambil bersenyum, kemudian baru berlalu sambil menutup pintu kamar. Keesokan harinya, ketika Siang Kuan Kie tersadar, sinar matahari sudah menyorot masuk ke dalam kamarnya, maka ia buru melompat bangun dan membersihkan diri. Karena mengingat keadaan Teng Soan, setelah selesai membersihkan diri, ia pergi ke kamar tidur Teng Soan. Karena terburu, hampir ia bertuburkan dengan Suat Bue yang kala itu hendak masuk kamarnya dengan membawa enam pantai. Untuk menutupi rasa jengahnya, ia segera bertanya, bagaimana keadaan Toa Koku pagi ini? Suat Bue tercengang oleh pertanyaan yang tiada ujung pangkalnya itu, sudah tentu tidak dapat menjawab dengan tepat. Akhirnya ia berkata, Kongcu, minum teh dulu. Baiklah, berkata Siang Kuan Kie, tetapi ia meneruskan tindakan kakinya menuju ke kamar Teng Soan. Tiba di depan kamar Teng Soan, ia lihat Teng Soan masih repot menulis di meja tulisnya, di atas meja tulisnya penuh dengan tumpukan kertas. Ia merasa lega hati menyaksikan Toa Konya masih dapat melakukan pekerjaan, ia memperdengarkan suara batu keringan, kemudian berkata, Toa Kuo, pagi sekali sudah bangun. Teng Soan menggunakan sapu tangan untuk memesut bibirnya, kemudian berpaling dan berkata, Saudara, kedatanganmu sangat kebetulan. Ia mempersilahkan Siang Kuan Kie duduk, lalu mengambil tumpukan kertas bekas tulisannya, dengan cepat dibacanya, kemudian diberikan kepada Siang Kuan Kie Seraya berkata, Saudara, kau boleh menggunakan waktu selama beberapa hari ini, untuk membaca habis semua tulisan ini, tulisan yang Toa Kumu berikan tanda dengan tinta merah, kau harus pelajari dengan sabar dan harus mengerti benar semua isinya. Sehabis berkata, napasnya memburu, ia memperdengarkan suara batuk, kembali menggunakan sapu tangan memesut bibirnya. Siang Kuan Kie dapat melihat bahwa sapu tangan yang dipakai oleh Teng Soan terdapat tanda darah merah, hatinya berjekat, hingga tangannya yang menambut gulungan kertas itu telah gemetar. Teng Soan bersenyum dan berkata, Ini adalah akibat semestinya atas reaksi bekerja terlalu keras Toa Kumu, jikalau darah itu bisa keluar, dada baru merasa ringan dan bisa bertahan lebih lama kau tidak usah. Khawatir, bacalah semua tulisan itu. Aku sekarang hendak tidur. Siang Kuan Kie tidak berani banyak bicara, setelah menyaksikan Teng Soan sudah tidur, lalu membaca tulisan itu. Teng Soan dengan tidak memperdulikan kelemahan badannya sendiri, menggunakan seluruh sisa hidupnya, membuat rencana untuk membunuh Kun Liong Ong, ia telah menggunakan seluruh pikirannya sampai ia muntah darah dan jatuh pingsan. Ketika ia sadar kembali dan menampak, Siang Kuan Kie sedang tekun membaca tulisan yang diberikan olehnya, perasaannya lega dan tanpa dirasa telah tidur pulis. Siang Kuan Kie selembar demi selembar membaca semua tulisan itu, sehingga tidak tahu lagi berapa lama telah berlalu. Tiba ia mendengar suara panggilan yang sangat merdu, Kongcu, sudah hampir malam, harap makan dulu. Siang Kuan Kie perlahan membereskan tulisan yang telah dibacanya ketika melihat cuaca di luar jendela, ternyata sudah hampir petang. Suat Bue yang kala itu berpakaian warna putih dalam sekejap telah berdiri di dampingnya, pelayan yang biasanya ramai dengan senyumannya itu, agaknya terpengaruh oleh sikap Siang Kuan Kie, sehingga menjadi pendiam. Siang Kuan Kie mengawasi Teng Soan yang masih tidurnya, ia lalu bangkit dan minta Suat Bue keluar, supaya tidak mengganggu ketenangan Teng Soan. Kongcu, harap dahar dulu, sudah satu hari Kongcu tidak makan nasi, berkata Suat Bue dengan suara perlahan. Siang Kuan Kie membereskan kertasnya kemudian berjalan keluar. Suat Bue terus mendampingi Siang Kuan Kie ke kamar makan, ia menyediakan arak dan hidangan serta melayani pemuda itu sampai selesai makan. Pada saat itu, hari sudah gelap, dalam ruangan tengah dipasang dua pelita. Siang Kuan Kie yang agak mabuk karena pengaruhnya arak, berjalan keluar menuruti kemauan kakinya, setelah berjalan melalui sebuah jembatan kecil, lalu menuju ke dalam taman. Angin malam sepoy meniup gaun panjang Suat Bue yang mengawasi Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie berpaling dan mengawasi kepadanya sejenak, lalu berkata dengan suara perlahan. Tidurlah, aku ingin berada seorang diri untuk memikirkan sesuatu urusan. Hamba hendak mengawani saja, tidak nanti akan mengganggu Kongcu, berkata Suat Bue sambil tertawa. Siang Kuan Kie tidak berkata apa lagi, ia duduk di sebuah batu besar sambil bertopang dagu, pikirannya pada saat itu melayang-layang kepada tulisan yang dibacanya selama satu hari tadi. Pada saat itu, dari jauh samar terdengar suara seruling yang memecahkan kesunyian di waktu malam itu. Siang Kuan Kie terkejut, ia tersadar dari lamunannya. Suara seruling itu sebentar terputus sebentar terdengar. Siang Kuan Kie mengawasi Suat Bue sejenak, kemudian bertanya dengan suara perlahan, Nona, apakah sering dengar suara seruling yang terputus ini? Daerah pegunungan ini sekitar kira sepuluh pal tidak terdapat jejak manusia, mana ada orang yang meniup seruling? Hamba belum pernah dengar, menjawab Suat Bue sambil menggelengkan kepala. Siang Kuan Kie tercengang, ia bertanya pula, apakah kau pernah sekolah? Hamba sebetulnya keturunan dari orang terpelajar, tetapi sungguh tak beruntung, keluarga hamba tertimpa nasib malang. Menjawab Suat Bue sambil menghela nafas. Nanti jikalau to aku pergi dari sini, aku akan memberikan hadiah kepadamu dan mengantarmu pulang ke tempat asalmu, supaya bisa berkumpul lagi dengan keluargamu. Suat Bue tersenyum getir, kemudian berlutut dan berkata, Di sini terlebih dahulu hambamu mengucapkan terima kasih, ia berhenti sejenak dan menghela nafas panjang. Hambamu sudah beberapa tahun meninggalkan rumah tangga dan hidup terlunta, hamba tidak tahu apakah ibu dan adik hamba masih hidup atau tidak. Kalau begitu dengan care bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Semua ini boleh dikata atas kemauan takdir hamba mempunyai paras agak lumayan, juga pernah belajar sedikit ilmu surat. Setelah hidup terlunta, sebetulnya nasib hamba akan lebih celaka, dibuat permainan oleh pemuda hidung belang, tak disangka germau yang hamba tumpangi, menganggap hamba seorang yang mempunyai bakat baik sebagai penyanyi, maka diundangkanlah guru penyanyi, untuk mendidik hamba sebagai penyanyi. Oleh karena itu, meskipun hamba berada di kalangan pelacuran, tetapi masih tetap sebagai gadis yang masih suci. Oh, kiranya begitu. Hamba selain dididik menjadi penyanyi, juga dididik dengan care bagaimana untuk memikat tetamu, oleh karena kebiasaan hidup semacam itu, maka hingga saat ini kelakuan hamba sedikit banyak mungkin nampak seperti perempuan genit. Kau baik, tiga nona yang lainnya itu, apakah dulu bersama denganmu? Kita datang dari tempat yang berlainan, tetapi pendalaman dan nasib kita hampir serupa. Dengan care bagaimana kalian bisa berada di sini? Germau yang mendidik hamba menjadi penyanyi, maksudnya tidak lain untuk mencarikan uang baginya, apabila ada orang yang berani menebus diri hamba dengan uang besar, sudah tentu germau itu akan menyerahkan diri hamba kepada orang yang memberikan uang kepadanya, begitulah. Hamba telah dibeli dan dibawa kemari dengan tebusan uang seribu cil perat. Aku sudah mengerti semua, malam hawa dingin harap kau pulang dulu untuk beristirahat. Kongcu tidak usah kasihan di hamba, hamba telah dibeli dengan uang, maksudnya ialah supaya melayani Kongcu sebaiknya, sekalipun Kongcu hendak ajak tidur, hamba juga tidak boleh menolak. Di sini bukan rumah pelesiran, aku juga bukan seorang buaya, harap nona jangan khawatir, berkata Siang Kuan Kie sambil tertawa. Hamba seorang yang bernasib buruk, bertemu dengan Kongcu, sesungguhnya sangat beruntung. Suara seruling mendadak mengalun tinggi, sehingga memotong perkataan suat buwe yang belum habis. Siang Kuan Kie melompat bangun dan berkata dengan suara perlahan. Suara seruling ini ada sedikit aneh, nona lekas pulang, aku hendak pergi memeriksa dari mana datangnya suara seruling itu. Pada saat itu, suara seruling yang meninggi itu mendadak menurun lagi, terdengarnya samar. Suat buwe memperhatikan suara seruling itu, kemudian berkata, hamba mengerti sedikit tentang irama musik, suara seruling itu kedengarannya sangat mengharukan. Apakah masih ada perbedaannya yang lain? Di waktu malam sunyi seperti ini, meniup seruling yang berirama menyedihkan, orang yang meniup seruling itu tentunya seorang yang patah hati. Mungkin seorang jahat yang bermaksud hendak melakukan kejahatan. Tanda petik. Suat buwe tercengang. Mengapa? Urusan dunia Kang O, bagi orang perempuan dan anak, sebaiknya jangan mengetahui, malam sudah larut, pulanglah dulu beristirahat. Setelah berkata demikian, Xiang Kuan Kie melompat melesat sejauh satu tombak, kemudian melesat lagi dan sebentar kemudian telah lenyap di tempat gelap. Angin gunung meniup semakin kencang, suara seruling terputus itu terbawa jauh oleh tiupan angin. Xiang Kuan Kie yang mencari suara seruling itu, tanpa dirasa sudah berjalan sejauh nampal jalananan di atas gunung berliku, kini terdengar suara air mancur yang turun dari atas gunung, menjadi paduan suara antara suara jatuhnya air dan suara seruling. Xiang Kuan Kie telah berhadapan dengan sungai yang terdapat di gunung itu, air sungai yang jernih tertuju oleh sinar bintang, memancarkan sinar berkeredepan, di tengah sungai itu terdapat sebuah batu besar, di atas batu besar itu duduk seorang berpakaian hitam rambutnya yang panjang terurai ke bawah, tangannya memegang sebatang seruling yang sedang ditiupnya. Terhadap kedatangan Xiang Kuan Kie, orang itu seolah tidak mengetahui sama sekali. Seruling itu mengeluarkan irama yang menyedihkan, seolah sedang mencurahkan ratapan hati yang diderita oleh peniupnya. Xiang Kuan Kie yang mendengarkan irama seruling itu, tanpa dirasa mengucurkan air mati suara seruling itu, mendadak berhenti, kemudian disusul oleh pertanyaan yang diajukan oleh peniupnya secara tiba. Siapa? Xiang Kuan Kie yang masih terpengaruh oleh irama seruling, sehingga terbenam dalam lamunannya, ia tidak tahu sudah ditegur oleh peniupnya, juga tidak tahu dalam sekejap orang berpakaian hitam itu telah berdiri. Dengan lengan bajunya ia memesut air matanya yang mengalir keluar, ketika ia mengarahkan kembali pandangan matanya kepada orang berpakaian hitam itu, tampak olehnya bahwa orang itu badannya kurus kering dan berdiri di atas batu, jikalau tidak karena jenggotnya yang panjang tertiup oleh angin, orang akan mengira bahwa orang berbaju hitam itu adalah seorang anak yang belum dewasa. Orang berpakaian hitam itu tiba melompat dan melayang turun ke depan Xiang Kuan Kie, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Apakah kau tidak dengar pertanyaanku tadi? Xiang Kuan Kie mengangkat tangan memberi permat dan menjawab, Bo Ampoye Xiang Kuan Kie, bolehkah Bo Ampoye menanya nama lo Xiang Kuan Kie yang mulia? Orang berpakaian hitam itu memandang Xiang Kuan Kie sejenak, setelah menghela nafas panjang, baru menyahut, namaku sudah lama tidak ada orang yang menyebut, ku katakan barangkali juga tidak ada orang yang tahu. Dan gerakan orang itu yang sangat lincah, Xiang Kuan Kie mengetahui bahwa kepandayan ilmu silat orang itu termasuk salah seorang kuat, karena masih belum mengetahui asal-usul orang itu, kawan atau kahlawan, tetapi kedatangannya yang secara mendadak pada saat itu dan dengan caranya yang seaneh itu, dengan sendirinya menimbulkan perasaan curiga, seandai tidak perlu bertindak, itu memang yang paling baik. Tetapi seandai terpaksa harus bertindak, sudah tentu ia tidak dapat membiarkan orang itu tinggal hidup, supaya tidak membongkarkan rahasia dan tidak membahayakan keselamatan diri Teng Soan. Oleh karena itu ia harus waspada, namun mulutnya masih berkata sambil tersenyum, lo Xiang Poye sudah lama berdiam di sini ataukah baru pertama kali ini datang kemari? Orang berpakaian hitam itu sebetulnya sudah hendak berlalu, seketika mendengar pertanyaan Xiang Koan Kieh, mendadak merandek, sepasang matanya mengawasi Xiang Koan Kieh, kemudian berkata dengan nada agak kurang senang, dunia luas kemana saja aku toh boleh pergi. Kalau demikian halnya, lo Xiang Poye tentunya baru kali ini datang kemari? Kalau iam awapa? Bab 86 Diam-diam Xiang Koan Kieh berpikir, tindak tanduk orang ini sangat mencurigakan, sebaiknya jangan sampai ia keluar dari sini dalam keadaan hidup, karena aku belum mengetahui dia itu kawin atau lawan, sebaiknya ku tangkap hidup saja, biar toh aku yang memeriksa sendiri. Ia lalu mengerahkan kekuatan tenaganya, sambil tertawa dingin ia berkata, kedatangan lo Xiang Poye sungguh kebetulan. Kebetulan? Dan kau mau apa? Berkata orang itu gusar. Jikalau lo Xiang Poye tidak dapat menerangkan nama dan asal-usulnya, lalu hendak berada di sini dengan sesukanya. Barangkali tidak begitu mudah. Orang berpakaian hitam itu sejenak nampak tercengang, kemudian berkata dengan nada suara gusar, kau bocah ini apakah sudah terganggu pikiranmu? Mengapa perkataanmu tidak keruan? Melihat sikap bahasanya yang wajar dan tidak seperti dibikin-bikin, dalam hati Xiang Kuan Kie merasa menyesal terhadap dirinya sendiri, tetapi masih belum hilang rasa khawatirnya, setelah berpikir sejenak, lalu berkata sambil tertawa. Lo Xiang Poye berkepandaian sangat tinggi, tentunya salah seorang tokoh kuat dalam rimba persilatan tingkatan tua. Kau bocah ini sesungguhnya terlalu cerwet menanya orang tidak berhentinya. Xiang Kuan Kie tidak memperdulikan orang tua itu yang telah marah, ia berkata seolah kepada diri sendiri. Lo Xiang Poye seorang tokoh rimba persilatan, tentunya juga tokoh kuat yang bernama Kun Liongong. Kun Liongong, Kun Liongong, nama ini seperti pernah dengar. Xiang Kuan Kie mengerutkan alisnya, dalam hatinya diam berpikir, dilihat dari sikapnya, orang tua ini agaknya tidak berlaku pura, dari golongan mana sebetulnya orang ini sesungguhnya susah diminta keterangannya. Lo Xiang Poye tidak kenal dengan Kun Liongong, barangkali kenal dengan Aoyang Tong. Orang tua itu mendadak berubah sikapnya, mulutnya menggumam, Aoyang Tong. Ya benar. Orang ini namanya sangat terkenal, merupakan seorang pemimpin dari golongan pengemis yang mempunyai kedudukan paling kuat dalam rimba persilatan dewasa ini. Jikalau aku tidak mematuhi pesan istriku, sudah lama aku mencarinya untuk membuat perhitungan. Xiang Kuan Kie tercengang, ia bertanya dengan perasaan heran, apa maksudmu ini? Selagi ia masih terheran, orang tua itu sudah melompat melesat dan sebentar kemudian sudah menghilang. Ketika Xiang Kuan Kie tersadar dan coba mengejar, orang tua itu ternyata sudah tidak tampak bayangannya. Ia menghela nafas panjang dan mendongakan kepala mengawasi bintang di langit, lambat berujalan sambil berpikir. Makin berpikir makin banyak timbul pertanyaan dalam hatinya. Dengan seorang diri ia berkata, dalam urusan ini terpaksa aku hendak menanya kepada To'ako, dengan kecerdasannya, mungkin dapat mencari keterangan. Sementara itu ia sudah berada di dekat rumah, dengan tindakan tergesa ia lari menuju ke kamar Teng So'an. Pintu kamar Teng So'an tertutup rapat, pelayan perempuannya duduk di depan pintu, begitu melihat Xiang Kuan Kie segera berdiri menyambut. Apakah To'ako ku tadi pernah tersadar bertanya Xiang Kuan Kie? Dia tidur nyenyak sekali, hamba sudah sediakan barang hidangan untuknya, karena takut kalau mendusin ia nanti lapar, maka hamba tidak berani berlalu, menjawab pelayan wanita itu. Meskipun Xiang Kuan Kie ingin segera memberitahukan kepada Teng So'an tentang situa berpakaian hitam itu, tetapi karena mengingat Teng So'an sedang tidur demikian nyenyak, maka ia tidak berani dan terpaksa menunggu dengan sabar. Jikalau To'ako sadar, harap segera beritahukan kepada aku. Hamba menurut. Xiang Kuan Kie dengan cepat balik ke kamar sendiri, sementara itu Suat Bwe telah tertidur dengan Teng Kurap di atas meja, agaknya sedang tidur pulas. Xiang Kuan Kie memperdengarkan suara batuk-batuk, kemudian berkata, malam sudah larut, kau tidak perlu menunggu aku. Ia memanggil berulang, tetapi Suat Bwe tetap tidak terbangun, hati Xiang Kuan Kie timbul curiga, ia memegang tangan lengan kiri Suat Bwe, hidungnya segera mencium bau arak hingga hatinya merasa lega dan berkata kepada diri sendiri, Budak ini ternyata sudah mabuk. Ia membiarkan Suat Bwe tidur, kemudian ia sendiri naik ke tempat tidurnya. Selama beberapa hari itu, Xiang Kuan Kie yang berada bersama-sama dengan Teng Soan, tindakannya semakin berhati, ia rebah di atas pembaringan, makin berpikir makin merasa tidak beres, ia melompat bangun dan mengambil secangkir teh dingin yang kemudian diguyurkan di muka Suat Bwe. Suat Bwe terjaga dari tidurnya, perlahan membuka matanya, setelah memandang Xiang Kuan Kie sejenak, mendadak menangis dan berkata, Xiang Kong telah tertipu. Tanda petik. Xiang Kuan Kie menjerit kaget, segera melompat keluar melalui jendela terus lari menuju ke kamar Teng Soan. Pelayan Teng Soan masih tetap duduk di depan pintu, rupanya sudah ngantuk, sehingga tidur sambil menyender di pintu, Xiang Kuan Kie memutar ke belakang jendela, ia mendorong daun jendela ternyata masih tertutup rapat, jelas bahwa dalam kamar itu masih ada orangnya. Keadaan itu membingungkan Xiang Kuan Kie, ia terpikir sejenak, kemudian mengetok jendela dan memanggil-manggil. Dalam kamar terdengar suara perlahan, seperti suara orang membalikan badan, kemudian tidur lagi. Xiang Kuan Kie balik lagi ke kamarnya ingin menanyakan kepada Suat Boye, kemudian baru bertindak lagi. Kepandainya menghadapi sesuatu urusan, ternyata sudah mendapat banyak kemajuan, berjalan beberapa tindak, segera merasakan keadaan tidak beres, hingga ia balik kembali. Pada saat itu pelayan wanita yang berada di depan pintu agaknya sudah dikejutkan oleh suara ketukan jendela Xiang Kuan Kie tadi, ia mengucap-mucap matanya dan bertanya, apakah Xiang Kong masih belum tidur? Apakah Toa Koku tidurnyenyak bertanya Xiang Kuan Kie, sementara matanya mengawasi pelayan itu untuk memeriksa sikapnya. Pelayan itu agaknya sudah melihat sikap Xiang Kuan Kie yang agak aneh, ia segera menjawab. Xiang Seng tidurnyenyak sekali. Coba kau buka pintunya, aku hendak melihat sendiri, pintu dipalang dari dalam oleh Xiang Seng, hingga hamba. Tidak dapat membuka, kalau Xiang Kong ingin masuk terpaksa memanggil dulu. Xiang Kuan Kie tertawa dingin, tiba mengulurkan tangannya menyambar tangan pelayan perempuan itu dan ditekannya erat. Pelayan wanita itu menjerit kesakitan. Xiang Kuan Kie mengerutkan alisnya, melepaskan tangan pelayan wanita itu, kemudian ia mengeraskan kekuatan. Tenaganya, mengetuk pintu kamar sehingga palang pintu patah dan segera ia melangkah masuk. Ia lihat Teng Soan rebah miring dengan muka menghadap ke dalam, tubuhnya tertutup oleh selimut. Xiang Kuan Kie memandang dengan perasaan tegang, ia maju dua langkah dan memanggil dengan suara perlahan. Teng Soan yang seperti sedang tidur pulas nampak bergerak sebentar, tetapi tidur lagi. Xiang Kuan Kie tidak berani mengganggu lagi, perlahan mengundurkan diri. Ketika ia tiba di depan pintu, ia lihat pelayan wanita itu berdiri bingung, dengan methu, terbuka lebar mengawasi dirinya. Xiang Kuan Kie menghela nafas perlahan dan bertanya, apakah kau terluka? Pelayan wanita itu mengkedip-kedipkan matanya, dua butir air methu mengalir keluar, lama baru menjawab, hamba masih sanggup bertahan, harap Xiang Kong jangan khawatir. Xiang Kuan Kie memeriksa tangan yang bekas ditekannya tadi, tangan itu ternyata telah membengkak, ia merasa sangat menyesal atas perbuatannya yang terlalu gegabah, dengan suara perlahan ia berkata, Nona tahanlah sebentar, biarlah aku nanti menyembuhkan lukamu ini. Pelayan wanita itu menganggukan kepala dan mengulurkan tangannya dengan perasaan takut. Xiang Kuan Kie menggerakkan tangannya menarik tangan pelayan wanita itu, sehingga pelayan itu menjerit kesakitan keringat dingin mengucur keluar dengan perasaan menyesal. Xiang Kuan Kie menepuk-nepuk pundak pelayan wanita itu seraya berkata, Sekarang kau sudah sembuh, pulanglah ke kamarmu untuk beristirahat, selama beberapa hari ini kau tidak bisa bekerja. Silahkan Kong Chu beristirahat, sebentar mereka tentu akan datang untuk menggantikan aku, berkata pelayan wanita itu. Dengan perasaan menyesal Xiang Kuan Kie berjalan, baru berjalan kira sepuluh tindak lebih hatinya tiba tergerak, pikirnya, orang yang tidur miring benarkah to aku? Mengapa suara jeritan Song Kie yang demikian keras tidak menyadarkan dirinya? Karena berpikir demikian, timbulah perasaan curiganya, ia buru lari balik ke kamar Teng Soan. Kali ini Xiang Kuan Kie tidak ragu lagi, ia menyalakan pelita di atas meja dan memanggilnya, to aku bangunlah sebentar, sia ope ada urusan penting. Tetapi yang rebah miring itu agaknya sedang tidur nyenyak, terhadap panggilan Xiang Kuan Kie, seolah tidak dengar sama sekali. Perasaan Xiang Kuan Kie mendadak tegang, mengulurkan tangan merabap punda orang itu sambil memanggil, to aku, to aku. Orang itu memang benar Teng Soan, hingga perasaan Xiang Kuan Kie lega kembali. Ia menarik napas dalam, dalam hatinya merasa heran, mengapa to akonya itu yang biasanya segapan, malam itu tidur sedemikian lelapnya. Napas Teng Soan nampak tenang, tidak mengunjukkan tanda yang mencurigakan, juga tidak ada tanda sedang mabok arak. Xiang Kuan Kie yang sekarang, bukan seperti Xiang Kuan Kie sewaktu baru terjun di kalangan Kang O, ia sudah mengerti banyak tentang segala akal bangsat dan kejahatan. Dalam dunia Kang O, sebentar ia berpikir, kemudian mengurut-urut perjalanan darah Teng Soan. Sebab pada saat itu ia mendadak berpikir mungkin ada orang masuk ke dalam kamar itu dan menotok jalan darah Teng Soan. Tak disangka, meskipun ia sudah mengurut hampir sekujur badan Teng Soan, tetapi Sang Toako itu masih tetap belum mau mendusin, hingga hatinya mulai cemas. Perubahan yang terjadinya tidak terduga itu membuat Xiang Kuan Kie kelabakan, ia menghentikan usahanya dan memandang wajah Teng Soan dengan hati bingung. Tiba terdengar suara perempuan menegur, Kong Chu, apakah Teng Sian Seng sudah terbangun? Xiang Kuan Kie seolah baru tersadar dari mimpinya, ia berpaling, ia segera dapat lihat Song Kyok datang dengan membawa nampan yang berisi mangkok, yang masih mengepul. Pikirannya mulai jernih lagi, ia menanya sambil mengawasi mangkok dalam nampan, apa yang kau bawa? Sarang burung dengan Jin Som, jawabnya Song Kyok. Apa malam ini kau terus tidak meninggalkan tempat ini buddhamu selalu menjaga di luar pintu kamar? Apa kau pernah dengar ada suara apa dari kamar Teng Sian Seng? Song Kyok berpikir dulu sejenak, baru menjawab, tidak, kau pikir lagi dengan tenang, dengar suara apa atau? Tidak. Song Kyok berpikir lagi sekian lami, kemudian menjawab lambat, hamba sebetulnya tidak dengar suara apa. Teng Sian Seng belum tersadar, kau keluarlah dulu. Song Kyok yang sudah merasa takut kepada Siang Koan Kie, buru lari keluar. Metu Siang Koan Kie berputaran mengawasi keadaan dalam kamar, kemudian berjalan menghampiri pembaringan dan memondong tubuh Teng Soan lalu mundur kembali dan meletakkan tubuh Teng Soan di atas kursi panjang. Sambil mengawasi pembaringan ia berkata, Men sembunyi sembunyian, apakah itu ada perbuatannya seorang gagah? Sambil mengerahkan kekuatan tenaganya, ia menghampiri pembaringan dengan lambat, terpisah kira selangkah, tiba menendang dengan kakinya untuk membalikan pembaringan itu. Sesosok bayangan manusia, dengan cepat melesat keluar dari bawah pembaringan dan menikam dada Siang Koan Kie dengan sebilah pedang. Siang Koan Kie yang sudah siap sedia, gesit sekali ia mengelak, kemudian balas menyerang. Gerakan orang itu sangat lincah, sewaktu mengetahui serangannya tidak berhasil, buru merubah gerakan serangannya. Siang Koan Kie khawatir orang itu merat, tidak berani mundur, ia pentang lima jari tangan kanannya menyambar pergelangan tangan noyang itu sambil mengamat-amati muka orang. Orang itu bertubuh kecil langsing, memakai pakaian warna hitam, mukanya tertutup oleh kerudung kain hitam, hanya tertampak dua biji matanya, tangannya membawa sebilah pedang. Mengetahui pergelangan tangannya diarah, dengan cepat orang itu menarik kembali pedangnya, kemudian serangannya ditujukan kepada tiga jalan darah depan dada Siang Koan Kie. Kemurkaan telah mempengaruhi gerakan Siang Koan Kie, apalagi orang itu sangat licin dan ganas serangannya, ketika agak lambat gerakan Siang Koan Kie, lengan baju Siang Koan Kie telah robek oleh hujung pedang orang itu dan mengenakan kulit dagingnya sehingga mengeluarkan darah. Tetapi luka itu sebaliknya malah menenangkan hati Siang Koan Kie, dengan tangan kiri ia menyerang uratna di tangan kanan yang memegang pedang, sedang tangan kanannya berusaha merebut pedangnya. Orang itu yang bertubuh kecil langsing itu ternyata berkepandayan sangat tinggi, gerak tipunya sangat aneh, serangannya bergerak ke bawah dan ke atas, mengarah jalan darah Siang Koan Kie. Siang Koan Kie sudah menginsapi telah berhadapan dengan seorang lawan yang berkepandayan tinggi, karena ruangan dalam kamar itu sempit, tidak mudah mengelakkan setiap serangan, apalagi ia sendiri tidak membawa senjata, ini lebih dulu sudah merugikan dirinya, sehingga tidak mudah untuk menjatuhkan lawannya yang perlu pada waktu itu adalah menjaga supaya musuh menggelap itu jangan sampai kabur. Oleh karena itu, maka ia lalu merubah gerak tipu ilmu silatnya, ia tidak buru mencapai kemenangan, dengan menggunakan kepalan dan jari tangan, menutup setiap serangan lawannya yang melakukan sangat ganas. Untung Teng Soan sudah disingkirkan dari pembaringan, asal ia berhasil membuat lawannya tidak dapat keluar kamar, atau mencelakakan diri Teng Soan, sudah cukup. Kepandayan Siang Koan Kie yang pada waktu itu sudah tergolong orang terkuat, dengan caranya demikian, meskipun lawannya menggunakan senjata juga tidak berdaya, sebaliknya hampir tidak bisa menggerakkan pedangnya. Pertempuran sengit itu sebentar saja sudah berjalan 40 jurus lebih. Siang Koan Kie yang berkelahi dengan tenang, pelahan dapat menguasai keadaan. Orang pakaian hitam yang lama tidak dapat menjatuhkan lawannya, hatinya mulai cemas, dengan pedangnya ia menangkis, serangan tangan Siang Koan Kie, kemudian melompat melesat ke atas pembaringan. Siang Koan Kie lalu mengancam padanya. Apabila kau tak melepaskan senjatamu dan menyerahkan diri, jangan sesalkan aku menggunakan tangan kejam. Metu orang itu memandang Siang Koan Kie tanpa kata apa dalam hatinya agaknya sedang mempertimbangkan bahwa ucapan anak muda itu mungkin bukan gertakan belaka. Aku sudah tahu kau siapa, berkata pula Siang Koan Kie, kemudian lompat menerjang. Orang baju hitam itu tiba menyambut Siang Koan Kie dengan satu tikaman. Siang Koan Kie sudah memikirkan suatu siasat untuk menghadapi musuhnya, dengan badan di udara kedua kakinya tiba ditekuk dan sambil mengapung melancarkan satu serangan hebat ke atas kepala musuhnya, sedang tangan kanannya menyambar pergelangan tangan kanannya. Lawannya yang cuma memperhatikan serangan di atas kepalanya, tidak menduga pergelangan tangannya terancam ketika tangannya merasakan kesemutan, baru tahu maksud tujuan anak muda itu, tetapi sudut terlambat. Siang Koan Kie mencekal erat pergelangan tangan itu hingga pedang di tangan lawannya terlepas dan jatuh di tanah. Tangan kiri Siang Koan Kie dengan cepat membuka kerudung kain hitam yang menutupi muka lawannya itu. Di balik kerudung kain hitam itu, nampak sepotong muka yang putih halus dan kemerahan. Muka itu ternyata adalah potongan muka seorang wanita muda. Siang Koan Kie berkata sambil tertawi dingin, Apakah kau utusan kun liongong? Wanita itu agaknya menderita kesakitan, ia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepala. Kalau kau tidak mau mengaku terus terang, itu berarti kau mencari susah sendiri, aku hendak menotok jalan darahmu, supaya peredaran darahmu berbalik arah. Kau menekan erat-erat nadiku, aku tidak bisa bicara. Siang Koan Kie melepaskan tangan kanannya, tangan kirinya dengan cepat menotok jalan darah siok tiat-hiat, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Selama hidupku aku belum pernah turun tangan kejam terhadap seorang perempuan, tetapi kau terlalu mengemaskan, mungkin malam ini aku terpaksa akan turun tangan kejam terhadapmu. Wanita itu menghela nafas panjang dan berkata lambat-lambat. Aku ada membawa senjata, apabila aku ada niat hendak membunuh Teng Soan tidak perlu banyak susah. Siang Koan Kie tercengang, ia beranggapan bahwa ucapan wanita itu memang benar, sejenak ia berdiam, kemudian berkata, kalau kau memang tidak berniat hendak mencelakakan dirinya, mengapa tengah malam butakah sembunyi di kamarnya? Bahkan membawa senjata tajam dan memakai kerudung muka. Siapa mau percaya keteranganmu? Kedatanganku hendak menolong dia, berkata wanita itu sambil mengawasi Teng Soan. Kau bohong. Tidak, itu adalah sebenarnya. Tubuhnya yang memang sudah lemah, bagaimana sanggup bertahan gangguan pikirannya lagi? Apabila ia bisa melepaskan gangguan dalam pikirannya dan beristirahat dengan tenang, mungkin ada harapan hidup lebih lama. Mengapa kau hendak menolong dia? Bagaimana kau tahu dia berada di sini? Kedatanganku ini hanya atas perintah, atas perintah siapa? Aoyang Pangcu. Mengapa aku tidak pernah dengar Aoyang Pangcu mengatakan demikian? Aoyang Pangcu perintahkan aku supaya bekerja secara menggelap, jangan membuka rahasia. Mana buktinya? Sekarang aku ada membawa tanda emas Aoyang Pangcu. Coba kau perlihatkan kepadaku. Kau telah menotok jalan darahku Coktai Hiat aku tidak bisa bergerak. Siang Kuan Kieh pikir wanita itu toh tidak bisa kabur lagi, maka lalu membuka totokannya. Wanita itu mengeluarkan sebuah tanda emas bentuk bundar dan diserahkan kepada Siang Kuan Kieh. Siang Kuan Kieh menyambut tanda emas itu, ia mengamati sebentar, di atas tanda emas itu terdapat ukiran seorang laki. Tua membawa tongkat bambu dengan pakaian cumpang camping. Karena ia belum pernah melihat tanda serupa itu, ia tidak dapat membedakan tanda itu tulen atau palsu, setelah lama berpikir akhirnya berkata, Aku bukan orang dari golongan pengemis, juga tidak mengenal tanda ini palsu atau tulen. Sekalipun tanda ini betul milik Aoyang Pangcu, aku juga tidak dimastikan harus tunduk kepada tanda ini. Habis kau hendak berbuat bagaimana? Aku akan menunggu sampai Toa Komendusin untuk mengenali tanda ini. Sebelum dipastikan tulen atau palsu, terpaksa aku minta kau menunggu di sini. Wanita itu sudah tidak berdaya, ia memandang Siang Kuan Kieh sejenak, kemudian duduk sambil memungut pedang di tanah. Siang Kuan Kieh berkata, Kau menggunakan obat apa, sehingga Toa Koku kehilangan kesadarannya? Apakah kau dapat menyadarkan kembali? Obat itu adalah semacam obat tidur, supaya ia bisa tidur dengan nyenyak, apabila waktunya belum tiba, siapapun tidak dapat menyadarkan. Entah berapa lama baru bisa tersadar besok tengah hari. Besok tengah hari apabila Toa Koku masih belum tersadar, kau juga jangan harap bisa hidup lagi. Kau hendak terbuat apa terhadap diriku, kalau dia tidak bisa tersadar, sekalipun kau membunuh mati aku, juga tidak bisa menghidupkan jiwanya. Siang Kuan Kieh kembali menotok jalan darah perempuan itu, kemudian membereskan tempat tidur yang jungkir balik dan berantakan, setelah itu ia pondong dan letakkan kembali tubuh tengsoan di atas pembaringan. Perempuan itu karena ditotok jalan darahnya, hingga tidak bisa bergerak, tetapi mulutnya masih bisa bicara. Tanpa pikir panjang kau sudah perlakukan demikian terhadap diriku, kau nanti barangkali akan menyesal sendiri atas perbuatanmu yang gegabah ini, demikian katanya. Tidak apa, kalau Toa Koku bisa tersadar lagi, aku nanti minta maaf kepadamu. Wanita itu tidak berkata apa lagi, ia duduk sambil menyendar di dinding. Siang Kuan Kieh duduk bersilah di depan tengsoan sambil memejamkan matanya. Suasana sunyi senyap, dalam kamar itu hanya terdengar suara napas mereka. Otak Siang Kuan Kieh terus bekerja memikirkan ucapan wanita itu. Ia sudah banyak belajar memikir dari tengsoan bagaimana harus memikirkan, menganalisa sesuatu perkara, maka ia mulai menganalisa setiap kata wanita itu. Ia telah menarik kesimpulan bahwa keterangan wanita itu yang mengatakan dirinya bukan orangnya Kun Liong Ong, agaknya dapat dipercaya. Tanda emas itu mungkin juga benar barang kepercayaannya Aoyang Pangcu. Wanita itu ada utusannya Aoyang Pangcu, mungkin juga benar, bahkan ia sudah lama berdiam dalam kampung di gunung ini dan sudah lama dikenali oleh empat pelayan wanita di sini. Ia semula menaruh prasangka bahwa wanita itu adalah salah satu dari empat pelayan dari sini tetapi setelah dibuka kerudungnya, barulah tahu bahwa dugaannya itu tidak benar. Pelahan ia membuka matanya, memperhatikan sikap wanita itu, sikap wanita ia ternyata tenang sekali, agaknya ada yang diandalkan, suatu bukti bahwa wanita itu benar adalah utusannya Aoyang Tong. Apa yang ia tidak mengerti adalah maksud sebenarnya kedatangan wanita itu, apabila benar ingin menenangkan pikiran Teng Soan, Tong boleh berunding secara baik dengannya untuk menggunakan obat tidur, mengapa dilakukan secara menggelap hingga menimbulkan salah faham? Andai kata hendak bermaksud mencelakakan dirinya, juga tidak perlu menggunakan obat tidur. Selagi ia terpancing keluar oleh suara seruling, wanita itu sebetulnya mempunyai cukup waktu untuk membunuh atau membawa kabur Teng Soan, tetapi ia tidak berbuat demikian, sebaliknya sembunyi di bawah tempat tidur, apa sebabnya? Pikiran itu telah mengganggu otaknya, sehingga tidak tahu sudah berapa lama telah berlalu, tahu pelita dalam kamar telah padam. Bab 87. Si Angkuan Kie terkejut, buru membuka matanya dan berkata dengan nada suara dingin. Kalau kau coba hendak men gila, hendak merat dalam kegelapan ini, itu berarti mencari penyakit sendiri. Sekalipun kehilangan nyawamu, juga tidak boleh sesalkan aku. Kalau aku ada pikiran hendak kabur, juga tidak perlu menunggu sampai sekarang. Masih lama datangnya pagi, sebaiknya kau beristirahat secukupnya. Kau telah menotok jalan darahku, peredaran darahku tidak bisa lancar, bagaimana aku dapat beristirahat dengan baik. Pada saat itu, terdengar suara barang bergerak, pintu kamar mendadak terbuka. Siang Kuan Kie menyambar pedang yang direbutnya dari wanita baju hitam itu sambil menegur. Siapa? Angin? Demikian ia mendengar suara jawaban dari wanita baju hitam. Pintu dan jendela ruangan tengah tertutup rapat semua, dari mana datangnya angin, Siang Kuan Kie berkata sambil membulang balingkan pedang di tangannya, tidak peduli siapa yang datang, tidak peduli apa maksudmu selunyi di dalam kamar ini, asal ada terjadi perubahan apa, di antara kita bertiga, kaulah yang mati lebih dulu. Terdengar suara tertawa dingin, kemudian disusul oleh katanya, belum tentu. Untuk penghadisan kali aku peringatkan kepadamu, di dalam keadaan begini, besar kemungkinan aku bisa turun tangan mengambil nyawamu. Kecuali kau benar ingin mampus, tidak perlu kau main gila atau menimbulkan kemarahanku. Tanda petik. Sementara itu, sesosok bayangan orang, entah sejak kapan sudah berdiri di depan pintu kamar. Orang itu juga mengenakan kerundung kain hitam hanya bagian kedua matanya yang terdapat lubang. Siapa demikian Siang Kuan Kie menegur setelah menenangkan pikirannya. Aku jawaban dari seorang wanita, yang kemudian bertindak masuk. Jangan maju bentaknya Siang Kuan Kie. Orang itu benar saja lalu berhenti. Kita satu sama lain tidak saling mengenal, ada keperluan apa kau tengah malam buta datang kemari bertanya Siang Kuan Kie sambil mengancam dengan pedangnya. Perempuan itu tiba menghela nafas dan balas menanya, mengapa dalam kamarmu ini tidak ada penerangan lampu. Lampunya sudah kehabisan minyak, sejak tadi sudah padam. Aku haus sekali, apa ada air untuk aku minum? bertanya pula wanita itu sambil menerjang maju. Siang Kuan Kie khawatir perempuan itu akan menyerang Teng Soan, dari tempat ia duduk melancarkan satu serangan jarak jauh, kemudian meloncat turun. Gerakan perempuan itu pesat sekali, juga tidak mengelahkan serangan Siang Kuan Kie, hingga serangan itu mengenakan dirinya dengan telak dan roboh di tanah. Siang Kuan Kie menjamret tubuh perempuan baju hitam yang masih tetap duduk tidak berdaya, dibentaknya dengan suara keras. Apakah artinya ini? Lekas jawab. Bagaimana? Apakah kau takut demikian? Wanita itu balas bertanya dengan nada suara dingin. Kalau kau tidak mau menjawab sebenarnya jangan sesalkan aku nanti akan menghukum kau. Wanita itu tiba menghela nafas panjang, kemudian berkata, dia telah terluka, kau lekas panggil orang masuk dan menyalakan lampu, periksalah lukanya, aku nanti akan menceritakan kepadamu. Siang Kuan Kie segera memanggil suat Bue supaya menyalakan lampu. Sebentar kemudian, lampu sudah menyala, tetapi orang yang menyalakan lampu itu bukannya suat Bue. Eh, Siang Kuan Kie memandang perempuan yang terluka itu, ternyata sudah roboh pingsan, sebilah pedang menancap di belakang punggungnya lukanya mengeluarkan banyak darah. Siang Kuan Kie suruh pelayan yang menyalakan lampu itu menyingkir agak jauh kemudian berkata kepada wanita baju hitam itu. Sekarang kau boleh ceritakan. Wanita itu menengadah mengawasi Siang Kuan Kie, kemudian berkata sambil menunjuk perempuan yang terluka. Kau lihat apakah ia masih ada harapan hidup. Siang Kuan Kie memandang sejenak, berkata sambil menggelengkan kepala, lukanya terlalu parah, harapan hidupnya sedikit sekali. Kau mau menolong atau tidak? Sekarang aku tidak mempunyai waktu untuk menolong, sekalipun mau, barangkali juga sulit menolong jiwanya apa. Maksud kalian sebenarnya, meskipun aku tidak mengerti seluruhnya, tetapi sudah terang bahwa kalian bukan musuh dari luar, sebelum aku dan to aku datang kemari, kalian sudah sembunyi di gunung ini. Dugaanmu tidak salah, teruskanlah, jawab perempuan itu sambil menganggukan kepala. Aku pikir, ketika Aoyang Pangcu membangun rumah di gunung ini, tentunya dirahasiakan, empat pelayan Lan, Lian, Kyok dan Bwe bisa terpilih untuk bertugas di sini, dari manapun asal-usulnya, tetapi setidak-tidaknya pasti dilakukan. Seorang lebih dulu. Kalian berdua bisa menyusup kemari, kalau tidak mendapat izin dari Aoyang Pangcu tentunya berkomplotan dengan empat pelayan itu. Tanda petik, wanita itu memandang lawannya yang rebah menggelepak di tanah sejenak, kemudian berkata, nampaknya memang benar ia sudah tidak ada harapan lagi. Apabila ia benar mati, dalam urusan ini hanya aku seorang yang tahu. Tanda petik, kalau aku menggunakan kekerasan mengompas Lan, Lian, Kyok dan Bwe, salah satu di antara mereka pasti akan mengaku. Walaupun mereka mengetahui sedikit, tetapi itu juga sangat terbatas. Orang yang diam di perkampungan ini, siapapun tak terlepas dari pertanggungan jawab, siapapun tidak boleh berlalu dari sini. Aku tidak percaya kalau tidak dapat menerangkan persoalan ini. Suasana dalam kamar itu mendadak menjadi sunyi, otak Siang Kuan Kie dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Meski belum lama ia mengikuti Teng Soan, tetapi sudah mengerti bagaimana harus menggunakan pikiran untuk mengasah otaknya. Pertama, ia mencurigai Aoyang Tong. Teng Soan menggunakan kepintarannya, telah berhasil mendidik pasukan berani mati dan pasukan hulu balang untuk golongan pengemis. Pasukan ini terdiri orang bukan saja berkepandaian tinggi, tetapi juga mempunyai keberanian luar biasa. Golongan pengemis bisa mendapatkan kedudukan seperti sekarang, dua angkatan itu mempunyai andalan sangat besar. Aoyang Tong di luarnya meskipun sangat menghormati Teng Soan, tetapi dalam hatinya siapa yang tahu. Namanya ia sebagai pemimpin golongan pengemis, tetapi kenyataannya, segala urusan jatuh ke pundak Teng Soan, hingga kedudukannya hampir menyerupai pemimpin. Mungkin lantaran itu, hingga Aoyang Tong perlu menyingkirkan Teng Soan. Tetapi kemudian ia berpikir lagi, Teng Soan tidak gemar nama dan kedudukan ia curahkan semua tenaga dan pikirannya, membangun kekuatan golongan pengemis, sedikit pun tidak mempunyai pikiran untuk kepentingannya sendiri, apalagi badannya sangat lemah, tidak mungkin Aoyang Tong hendak mencelakakan dirinya selagi Teng Soan dalam keadaan kurang sehat. Pikirannya telah beralih kepada diri Koan Sam Seng dalam golongan penyemis sama tingginya, tetapi Teng Soan lebih dihargai oleh orang golongan pengemis, apakah tidak bisa jadi karena sebab piri hati ia akan mencelakakan diri Teng Soan. Satu persatu orang yang mempunyai kedudukan di golongan pengemis di tinjaunya, tetapi tidak menemukan jawabannya. Entah berapa lama ia sudah mengasah otaknya, tiba terdengar suara tindakan kaki, dan suat bwe sudah muncul di ambang pintu bertanya kepadanya, Kongcu, apakah aku boleh masuk? Siang Kuan Kia yang pada saat itu sudah mencurige setiap orang dalam perkampungan itu, tidak mengijankan orang masuk ke dalam kamarnya, maka ia berkata, Ada urusan apa? Kau katakan di luar saja, tidak perlu masuk. Apakah Kongcu juga mencurige kita? Apa yang telah terjadi malam ini, mau tidak mau membuatku curiga, berkata sampai di situ, Siang Kuan Kia mendadak teringat urusan penting, dengan cepat melompat. Menyambar lampu dari tangan Siang Kiyok, sedang jari tangan kanan menotok jalan darah pelayan itu. Siang Kiyok menjerit ketakutan, badannya mendadak dirasakan lemas, duduk numperah di tanah. Suat Bue ketakutan setengah mati, ia hendak menjerit, tetapi kemudian diurungkan dan membalikan badan hendak berlalu. Siang Kuan Kia berkata kepadanya, Kau sampaikan ucapanku kepada semua orang yang ada di sini, siapapun tidak boleh keluar dari gunung, apabila ada yang mau main gila, nanti akan merasakan siksaan yang paling kejam. Suat Bue menerima baik pesan itu, sebentar kemudian balik kembali bersama Ciu Lan, Hilian dan seorang laki pertengahan umur. Semua orang yang ada di sini sudah hamba panggil, menunggu perintah Kong Chu. Siang Kuan Kia berkata lebih dulu kepada laki pertengahan umur itu. Siapa namamu? Apakah kau kenal dengan Teng Sian Seng? Hamba bernama Tio Tai Gie, pekerjaan sebagai tukang masak. Koma menjawab laki itu. Di dalam golongan pengemis kau di bawah perintah siapa hamba selalu mengikuti pangcu. Apakah kau pernah melihat Teng Sian Seng? Kedudukan Teng Sian Seng dalam golongan pengemis tinggi sekali, setiap orang dalam golongan pengemis kenal kepadanya. Meskipun hamba seorang kasar, tetapi juga sangat hormat terhadap Teng Sian Seng. Oleh karena itu, maka pangcu kirim hamba kemari, hamba menerimanya dengan senang hati. Siang Kuan Kia yang sudah ruwet pikirannya, tidak mau banyak bicara dengannya, ia menotok jalan darah tukang masak itu dan berkata kepadanya. Aku harap Kasuka sabar menunggu sampai besok tengah hari, setelah Teng Sian Seng tersadar, aku nanti buka lagi totokanmu. Tanda petik. Kemudian ia menggapai kepada Suat Buwe dan lainnya, kalian masuk semua. Suat Buwe masuk lebih dulu dengan sikap tenang, agaknya tidak merasa takut Siang Kuan Kia lalu menotok jalan darahnya hingga pelayan itu rubuh di tanah, begitu pun Cian Lan dan Hei Elian, juga mengalami nasib serupa. Siang Kuan Kia yang sudah hilap karena terjadinya kejadian yang menimpah diri Teng Soan, setelah menotok semua orang yang ada di situ, lalu berkata, tidak perlu kalian turut dalam persekutuan yang mencelakakan diri Teng Sian Seng atau tidak, apabila sampai besok tengah hari Teng Sian Seng belum mendusin, kalian juga jangan harap bisa hidup lagi. Orang itu meski tertotok jalan darahnya, tetapi dalam hati masing-masih mengerti, mulutnya juga masih bisa bicara, tetapi terhadap ucapan Seng Kuan Kia, mereka merasa susah untuk menjawab, maka semua diam saja. Seng Kuan Kia duduk di tepi pembaringan, pikirannya kalut. Ia mulai merasa bahwa dirinya sangat bodoh, baru menghadapi soal demikian, ia sudah tidak berdaya. Andai kata Teng Soan yang menghadapi, mungkin sudah terpecahkan. Malam itu telah diliwatkan dengan penuh kesunyian dan keseraman, akhirnya sinar matuh hari pagi masuk ke dalam kamar melalui lubang jendela. Seng Kuan Kia bangkit dan membuka daun jendela, angin pagi yang meniup masuk, membuat otaknya jernih kembali. Ia menarik napas dalam dan berpaling ke arah Teng Soan, yang ternyata masih tidur nyenyak. Meskipun ia sudah berusaha untuk menenangkan pikirannya, tetapi tidak berhasil menindas perasaannya yang bergolak, sambil mengawasi wanita baju hitam ia berkata dengan suara keras. Hei, kau kata tengah hari Teng Sian Seng bisa mendusin, apakah itu benar? Wanita baju hitam itu mengawasi kawannya yang roboh dengan pedang di belakang punggungnya, nampaknya sudah putus jiwanya, hingga timbul perasaan marahnya. Dia sebetulnya masih dapat ditolong, tetapi kau telah terlantarkan jiwanya. Seng Kuan Kye terkejut, apakah kau katakan, kau terlantarkan jiwanya? Bagaimana aku terlantarkan jiwanya? Luka pedang di belakang punggungnya, bukan tidak bisa ditolong, karena kau menotok jalan darahku, hingga aku tidak bisa memberi pertolongan, sedangkankah sendiri juga tidak mau menolong, bukankah kau yang terlantarkan jiwanya? Seng Kuan Kye mengawasi wanita yang rebah di tanah dan berkata, Kau maksudkan dia? Sudah tentu dia. Tetapi aku tanya tentang Teng Sian Seng. Kau tidak perlu cemas, sekarang masih belum tengah hari. Kalau sampai tengah hari ia masih belum tersadar, kalian jangan harap bisa hidup. Sementara itu, empat pelayan wanita dan tukang masak laki setengah umur, semua mendengarkan pembicaraan dua orang itu dengan metu, terbuka lebar. Seng Kuan Kye teringat sesuatu, ia menanya kepada tukang masak sambil menunjuk wanita baju hitam. Apakah kau kenal perempuan ini? Tukang masak itu memandang wanita itu sejenak, menjawab sambil menggelengkan kepala. Belum pernah lihat. Seng Kuan Kye semakin bingung, tetapi ia tidak banyak bertanya lagi, karena ia tahu bahwa keadaan yang sangat ruwet itu, ia merasa tidak sanggup memecahkan, terpaksa menunggu sehingga Teng Soan mendusin baru dibicarakan lagi. Meskipun matahari belum naik tinggi, tetapi Seng Kuan Kye sudah anggap terlalu lama untuk menunggu. Makin mendekati tengah hari, perasaan Seng Kuan Kye semakin tegang, sebab nasibnya Teng Soan akan segera ditetapkan. Apabila Teng Soan tidak mendusin lagi, sekalipun ia bunuh mati semua orang yang ada di dalam kamar, juga tidak ada artinya. Tengah hari telah tiba, tetapi Teng Soan masih belum mendusin. Dengan menahan amarah, Seng Kuan Kye mengambil pedang di atas pembaringan, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Apabila Teng Soan tidak bisa tersadar, kalian akan mengganti jiwanya, mungkin kematian kalian ini tidak seharusnya, tetapi sebab dari kematian kalian ini bukanlah aku. Sambil menunjuk wanita baju hitam ia berkata lagi, pembunuh yang sebenarnya adalah dia. Wanita baju hitam itu mengedipkan matanya, dengan cepat dipejamkannya, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sebab dia sudah mengetahui bahwa Seng Kuan Kye pada saat itu sudah gelap mata, sepatah kata saja dapat mengakibatkan jiwanya melayang. Seng Kuan Kye turun dari pembaringan, menghampiri wanita berbaju hitam sambil mengacungkan pedang di tangannya. Wanita baju hitam itu menyaksikan sikap Seng Kuan Kye yang penuh napsu membunuh, menunjukkan rasa ketakutan. Ia berkata dengan suara perlahan, bolahkah kau menunggu lagi sebentar? Teng Sian Seng sudah akan tersadar. Aku tidak bisa menunda lagi, jawabnya dingin. Meta wanita itu ditujukan kepada Teng Soan, kemudian berkata, lihatlah. Dia sudah tersadar. Seng Kuan Kye berpaling, benar saja Teng Soan saat itu sudah bergerak membalikan badan dan menggerakkan kedua tangannya. Semua metu kini ditujukan kepada Teng Soan, sebab nasib mereka tergantung di tangannya, apakah ia bisa tersadar pada waktunya atau tidak. Teng Soan menghela nafas perlahan, kemudian membuka matanya. Seng Kuan Kye melemparkan pedang di tangannya dan menghampiri toakonya. Teng Soan mengawasi keadaan di sekitarnya, kemudian duduk di atas pembaringan. Seng Kuan Kye yang masih diliputi berbagai pertanyaan, dengan cepat bertanya, Toako, apakah artinya ini? Teng Soan bersenyum, berkata dengan suara perlahan, Apa? Kau telah menotok jalan darah mereka? Andai kata Toako terlambat seperempat jam lagi mendusin, orang ini semua akan binasa di ujung pedangku. Teng Soan tiba alihkan pandangan matanya ke arah wanita yang menggeletak di tanah, kemudian lompat turun dan berkata dengan heran. Apa? Dia sudah mati. Seng Kuan Kye tercengang, ia merasa suatu pertanyaan timbul lagi dalam otaknya. Toako, bagaimana sebetulnya semua ini? Teng Soan sudah jongkok memeriksa tubuh wanita yang menggeletak di tanah itu, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala. Sudah tidak bisa ditolong lagi. Biji matanya berputaran, jelas ia juga sedang memutar otak untuk memikirkan semua kejadian ini. Wanita baju hitam yang duluk menyender di dinding itu berkata sambil menghela nafas, Dia sebetulnya masih bisa tertolong, tetapi siang kong ini sudah mengabaikannya. Teng Soan mengangkat muka, memandang siang kuan kye sejenak kemudian berkata. Dia terluka di tangan siapa? Hal ini sia otak sendiri juga kurang jelas. Sewaktu ia masuk ke kamar ini, di belakang punggung nampaknya sudah terkena serangan pedang. Mungkin pedang itu menancap sangat dalam, berkata siang kuan kye sambil mengerutkan keningnya. Wanita yang duduk menyender di dinding itu berkata, apabila kau tidak menyerangnya, dia tidak mati segera. Andai kata benar aku yang membunuh kaum awapa. Teng Soan bersenyum dan berkata, saudara, tidak perlu marah, kau buka totokan mereka, orang ini semua tidak berdosa. Tok aku, selama satu malam ini, apa yang telah terjadi, sudah cukup memusingkan, bagaimanakah yang sebenarnya? Perkara ini nampaknya sangat ruwet, tetapi kalau sudah terungkap rahasianya, hanya begitu saja, kau buka dulu totokan mereka, kita nanti rundingkan perlahan. Siang kuan kye menurut, ia membuka totokan mereka. Si tukang masak yang berkata lebih dulu kepada Teng Soan. Sian Seng, apakah sebetulnya yang telah terjadi, aku si Tio juga terbawa-bawa mendapat perlakuan demikian? Kau kembali ke dapur, buatkan aku semangkok nih, perutku sudah lapar, bernata Teng Soan, yang tidak langsung menjawab pertanyaannya. Orang si Tio itu meskipun merasa keberatan karena ia ingin keadaan yang sebenarnya, tetapi ia menghormat sekali terhadap Teng Soan, maka perintahnya itu tidak berani membantah, terpaksa berjalan keluar. Siang kuan kye khawatir wanita baju hitam itu akan melakukan serangan terhadap Teng Soan secara mendadak, diam perhatikan segala tindakannya. Wanita baju hitam itu setelah terbuka totokannya, lalu lari menghampiri kawannya yang menggeletak di tanah air matu mengalir bercucuran, katanya dengan suara terisak-isak. Adik, kematianmu sangat mengecewakan. Siang kuan kye yang menyaksikan itu semakin bingung, ketika ia mengawasi keadaan Teng Soan, seng toko itu ternyata sudah duduk di atas kursi dengan tenang, membiarkan wanita itu menangis terus. Empat pelayan wanita itu berdiri di samping dengan meluruskan tangan mereka, tidak satu yang buka suara. Wanita baju hitam itu setelah menangis sepuasnya, tiba mengangkat tubuh kawannya yang sudah menjadi mayat dan diperiksanya sejenak, wajahnya mendadak berubah dan katanya lambat. Mereka benar sudah membunuh adikku, matanya memandang Siang kuan kye dan berkata kepadanya, anggapanku terhadap kau keliru, adalah luka pedang di belakang punggungnya itu yang mengakibatkan kematiannya. Apa? Kau seolah-olah sudah tahu ia terluka di tangan siapa berkata Siang kuan kye. Aku tahu, berkata wanita itu sambil menganggukan kepala. Di tangan siapa? Wanita itu mengalihkan pandangan matanya ke arah Teng Soan dan berkata perlahan-lahan. Tahukah Sian Seng? Teng Soan menggoyangkan tangannya mencegah wanita itu bicara lebih lanjut, katanya. Aku sudah mengerti semua, kalian juga beristirahat lebih dulu, aku merasa menyesal atas kematian adikmu, apabila kematian itu karena aku, sudah tentu aku akan memikirkan bagaimana untuk selanjutnya supaya arwah adikmu tidak penasaran, dan yang hidup bisa mendapatkan kembali. Kemerdekaannya yang telah hilang, untuk menuntut penghidupan bebas. Wanita baju hitam itu menghela nafas, dengan memondong jenazah adiknya ia berlalu dari kamar, dengan diikuti oleh empat pelayan wanita Lan, Lian, Kiyok dan Bwe. Kini dalam kamar tinggal Siang kuan kia dan Teng Soan berdua. Toako, apakah sebetulnya yang tersembunyi di balik layar semua kejadian ini? Ini sebetulnya suatu perkara yang sederhana karena jahatnya hati manusia, sehingga menjadi ruwet tidak keruan. Siapakah dua wanita baju hitam yang mendadak muncul dalam perkampungan ini? Sebagai usaha untuk mencegah kejadian sesuatu yang mungkin terjadi, pada tiga tahun berselang awo yang pangcu sudah mengutus orangnya berdiam di dalam salah satu lembah di gunung ini, membuat beberapa obat yang sangat manjur untukku. A-a-a. Dugaanku ternyata tidak keliru, benar saja awo yang pangcu. Ia sebetulnya bermaksud baik, karena ia tahu bahwa kondisi badanku tidak sanggup memikul tugas terlalu berat, satu hari kelak pasti akan jatuh sakit. Tetapi bagi aku sendiri tidak terlalu menghiraukan badanku sendiri, selama itu aku sengaja berlaku sedemikian rupa, sehingga mereka sukar untuk menduganya. Tetapi bagaimanapun juga tidak dapat mengelabungi metau yang pangcu, diam ia mengundang banyak tabib pandai, mempelajari penyakitku dan mencarikan obat manjur, untukku. Tanda petik. Bab 88. Si Angku Ankiya tiba mengerutkan alisnya dan berkata, ada satu hal yang selama itu selalu tidak dapat si Aote. Pecahkan. Urusan apa? Walaupun To'ako tidak gemar ilmu silat, tetapi tentunya mengerti bahwa belajar ilmu silat itu berguna untuk kesehatan manusia, apabila To'ako mempunyai sedikit dasar kepandayan itu, kesehatan To'ako rasanya tidak sampai sedemikian lemah. Aku adalah seorang yang sudah hampir mati, aku beritahukan padamu juga tidak halangan, pertumbuhan badanku kurang sempurna, tulang dan uratku terlalu lemah, kondisi badan semacam ini tidak cocok untuk belajar ilmu silat, apabila kita paksakan diri, bahayanya lelalu besar. Dulu suhu sendiri masih tidak berani memaksaku belajar ilmu silat, apalagi orang lain? Oh, demikian ke halnya? Itu adalah keadaanku yang sebenarnya, saudara, di dalam dunia tidak ada orang yang sempurna 100%, setiap orang mempunyai cacatnya sendiri. Ucapan To'ako memang benar. Saudara, kau harus tahu, sebagai manusia, kita tidak dapat mengelakkan kodrat alam, sesuatu yang kita anggap sudah baik, memuaskan, kadang terbentur dengan kebaikan lain lagi. Betapapun cerdik pandainya seseorang, juga tidak akan dapat mengadakan pemilihan, apabila berhadapan dengan dua hal yang sama baiknya, juga tidak dapat memiliki kedua-duanya. Sama halnya dengan terputarnya bumi, ada waktu siang, ada waktu malam. Seorang yang namanya sangat terkenal dan hampir diketahui oleh setiap orang, dalam kehidupan pribadinya, mungkin penuh kesunyian. Siang Kuan Kie dapat merasakan bahwa dalam ucapan Teng Soan ini mengandung penuh rasa duka, hingga diam hatinya tergerak, ketika ia mengawasinya, sepasang mata, To'ako-nya itu ternyata sudah mengembang air mata. Ini adaiah suatu kejadian yang belum pernah terjadi sejak ia berkenalan dengan Teng Soan. Sebagai seorang pintar dan berpikiran luas, meskipun dalam keadaan bagaimana, ia selalu menunjukkan muka berseri-seri, tetapi sekarang, agaknya tidak dapat mengendalikan kesedihan dalam hatinya, sehingga mengucurkan air mata. Teng Soan agaknya menyadari sikapnya yang tidak sewajarnya itu, sambil memesut air matanya ia melanjutkan katanya. Apabila kondisi badanku tidak mempunyai cacat seperti aku katakan tadi, apabila aku bisa belajar ilmu silat, maka keadaan rimba persilatan pada dewasa ini, barangkali akan lain coraknya. Syang Kuan Kie mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyelak. Waktu itu, berkata pula Teng Soan, mungkin aku tidak bisa berlaku tenang seperti sekarang ini, mungkin juga tidak sudah bernaung di bawah pengaruh siapapun juga dan mungkin sudah lama aku mencari jalan sendiri untuk membunuh Kun Liongong. Ucapan to aku benar, berkata Syang Kuan Kie sambil menghela nafas, setiap manusia memang ada cacatnya. Kau dapat berpikir demikian, itu bagus sekali, saudara, kini kita sudah angkat saudara, dalam hubungan pribadi, kau adalah satunya saudaraku dalam dunia ini, meskipun dengan au yang pangcu aku sudah berkumpul sepuluh tahun lebih, tetapi itu merupakan pergaulan umum, kita satu sama lain saling mempercayai, tetapi antara aku dengannya belum pernah berbicara urusan pribadi. Syang Kuan Kie yang mendengarkan perkataan itu, merasa setengah mengerti setengah tidak, terpaksa ia kerkata. Tau aku ingin perintahkan apa, katakan saja. Teng Soan melongo keluar jendela, mendadak berdiri dan berkata, jalan. Mari kita ke taman bunga, nanti ku ceritakan lagi. Dengan secara bebas ini kita berbicara urusan dunia Kang O, waktunya hanya setengah hari ini saja. Syang Kuan Kie terperanjat, apa? Tau aku, kau, saudara jangan khawatir, cita ku belum tercapai, bagaimana aku rela meninggalkan begitu saja? Maaf, si Aote seorang bodoh, tidak mengerti ucapan to aku. Nanti, mulai tengah malam hari ini, to aku akan menutup pintu untuk mempelajari dan menyelesaikan sebuah lukisan. Tanda petik, kira memerlukan waktu berapa lama? Selambatnya satu bulan, secepatnya sepuluh hari, untuk apa melukis lukisan? Aku ingin, setelah aku mati, akan meninggalkan lubang jebakan yang dapat menundukkan Kun Liong O, barulah aku merasa puas. Setelah to aku menyelesaikan lukisan itu, kita berdua bukankah masih ada waktu untuk berkumpul lagi? Rencana ini akan menghabiskan semua sisa tenagaku, setelah lukisan itu selesai, sekalipun aku tidak mati, juga sudah terlalu payah. Tanda petik, Bolehkah to aku memperpanjang waktunya untuk menyelesaikan lukisan itu, umpamanya waktu sepuluh hari? Diperpanjang menjadi tiga bulan? Dengan demikian mungkin dapat mempertahankan keadaan kesehatan to aku. Andai kata aku tidak bisa hidup lebih dari tiga bulan, bukankah akan menggagalkan rencanaku ini? Bolehkah siaote melindungi didampingmu supaya jangan terjadi lagi kejadian yang baru saja to aku alami? Jikalau kau melindungi aku dan berdiam bersama dalam satu kamar, barangkali akan mengganggu pikiranku. Peristiwa yang baru kita alami, sudah cukup mendebarkan hati siaote, Andai kata terjadi lagi kejadian serupa itu dan siaote tidak keburu memberi pertolongan, bukankah akan menjadi penyesalan bagi siaote seumur hidup? Tempat peristirahatanku yang sangat rahasia ini orang yang tahu jumlahnya sedikit sekali dalam waktu satu bulan, tidak akan ada orang yang datang mencari. Apakah kau yang pangcu ada maksud? Tanda petik. Mendadak ia merasa bahwa ucapannya itu terlalu gegabah, maka segera bungkam. Saudara tidak perlu banyak curiga, Awoyang Tong memperlakukan aku baik sekali, untuk menyembuhkan penyakitku, ia diam pernah mengutus orangnya yang terkuat, mengundang banyak tabib kenamaan, orang ini kini berdiam di suatu tempat yang sangat rahasia di bawah kaki gunung ini. Orang yang ditugaskan untuk memikul kewajiban ini adalah dua kacungnya yang selalu berada di dampingnya, kecuali Awoyang Pangcu sendiri, barangkah Koan Sam Seng juga tidak tahu. Apabila dugaanku tidak keliru, Awoyang Pangcu semalam seharusnya sudah datang, tetapi hingga kini masih belum muncul, pasti telah terjadi suatu peristiwa besar. Aih, peristiwa ini barangkali mempengaruhi kekuatan golongan pengemis. Saudara, nanti setelah Toa Komu meninggal, orang yang mampu menundukanku liongong dalam dunia. Rimba persilatan pada dewasa ini, jumlahnya sebetulnya tidak banyak, maka, sebelum aku menutup mata, aku harus membuat suatu rencana untuk menumpas orang jahat itu, tetapi kau harus membantu aku. Siawetei harus bantu melaksanakan. Benar, beberapa soal yang harus dilakukan selanjutnya, semua akan meminta bantuanmu. Dengan kepintaranku yang tidak seberapa, bagaimana sanggup memikul tugas seberat itu? Meskipun kepintaranmu masih belum bisa menandingi Kun Liongong, tetapi dalam barisan orang-orang rimba persilatan pada dewasa ini, kepandaian dan kepintaranmu juga terhitung salah seorang golongan kelas tinggi. Baiklah, to aku perintahkan saja, Siawetei akan lakukan sekuat tenaga, Siawetei tidak akan pikirkan berhasil atau gagal. Nanti malam setelah aku menutup pintu, tidak peduli siapa, tidak boleh mengganggu aku, semua harus kau larang masuk. Bagaimana kalau yang Pangcu yang datang juga tidak kecualian? Ini Siawetei akan ingat baik, to aku masih ada pesan apa lagi? Setelah lukisan itu selesai, aku nanti akan menerangkan secara terperinci apa yang kau harus lakukan, harap kau menurut garis maksudku yang sudah ku tetapi, jangan mengadakan perubahan. Siawetei menurut, setelah aku mati, golongan pengemis tidak akan sanggup melawan Kun Liongong. Aku sesungguhnya tidak rela bahwa jasaku selama sepuluh tahun dalam golongan pengemis, dihancurkan oleh Kun Liongong, maka aku perlu mencari seorang yang dapat melanjutkan kedudukanku. Apakah to aku sudah menemukan orangnya? Sudah, tetapi orang itu kalau bukan aku yang mengundang, barangkali tidak mau masuk menjadi anggauta golongan pengemis, untuk menghadapi Kun Liongong. Kenalkah Siawetei dengan orang itu? Bukan saja kenal, hubungan kalian bahkan lebih erat dari hubungan denganku. Sahabat Siawetei yang mempunyai kepintaran seperti itu, Siawetei benar tidak dapat memikirkan siapa orangnya. Hubunganmu dengannya sangat ganjil. Apakah yang to aku maksudkan itu adalah Nieswat Kyao benar, dia adalah satunya orang yang pernah melihat. Yang dapat mengimbangi kepintaran Kun Liongong, kekurangannya ialah dalam siasat ketentaraan, apabila ia faham siasat militer tinggal makan atau mengatur tentara, untuk melawan Kun Liongong, bukanlah susah. Perasaan sedih timbul dalam hati Siawetei, perlahan-lahan menundukkan kepala. Dengannya Siawetei tidak mempunyai hubungan terlalu erat, barangkali ia tidak mau dengar perkataanku. Nieswat Kyao hidup dalam kalangan manusia jahat, kejam banyak akal busuk, hingga membuatnya menjadi seorang yang tahan uji dan sanggup menanggung penderitaan lahir batin. Tetapi ia sudah lama berada di bawah kekuasaan Kun Liongong DNG, hal itu juga menimbulkan rasa takut yang sangat kuat terhadap Kun Liongong, meskipun ia mempunyai kemampuan untuk bertanding kepintaran dengan Kun Liongong. Oh, tetapi kekurangan keberanian, dalam hal ini perlu mendapat bantuanmu. Tugas semacam ini, Siawetei sesungguhnya merasa berat untuk melaksanakannya. Dalam hal ini saudara tidak perlu susah hati, waktunya sudah tiba dengan sendirinya kau nanti bisa memberi nasihat kepadanya, berkata sampai di situ. Teng Soan menengadah, memandang awan di langit, kemudian berkata pula dengan nada suara sedih, cuma, kau harus memberikan pengorbanan besar sekali, supaya ia bisa memusatkan seluruh kepintaran dan kepandainya untuk mendapatkan kemenangan. Maaf, Siawetei tidak mengerti maksud to'ako entah pengorbanan apa yang Siawetei harus berikan. berupa penderitaan batin, karena engkau akan mengenangkan dirinya untuk selama-lamanya. Siaang Kuan Kie melongot, ia tidak tahu bagaimana harus menyaut. Teng Soan menghela nafas pelahan dan berkata, Niai Suat Kieu sejak anak hidup dalam penderitaan, keadaan dan suasana yang demikian buruk, dalam dirinya telah tumbuh kesabaran luar biasa, setiap kali menemui kesulitan dapat menimbang dengan perhitungan yang matang, tetapi apabila ia tenggelam dalam penghidupan yang penuh cinta kasih dan bahagia, ambisinya segera tenggelam dan timbulah rasa takut kepada penderitaan. Saudara, aku tidak dapat menceritakan lanjutannya. Sikap Siaang Kuan Kie berubah, jelaslah sudah bahwa hatinya tergoncang hebat lama sekali ia baru bisa membuka suara lagi. Siawetei akan ingat baik-baik. Aku telah menyusahkan saudara, tetapi guna menolong nasib sesama manusia, agar terhindar dari malapetaka, pengorbanan itu sesungguhnya ada harganya. Kalau tugas sudah selesai dan Kun Liong Ong sudah menerima hukumannya, Siawetei akan mensucikan diri, tidak akan campur tangan dalam urusan duniawi lagi. Aku lihat kau tidak ada jodoh dengan Buddha, apakah aku harus korbankan jiwaku? Kau bukan seorang yang berumur pendek. Kalau begitu Siawetei benar tidak tahu harus bagaimana selanjutnya. Kau akan harus sanggup menderita batin dalam waktu yang cukup lama, untuk mengobarkan hatinya yang suka menang sendiri, agar dapat melahirkan pahala besar. Dalam hati Siawetei Siawetei mendadak timbul rasa cinta kuat sekali terhadap Niai Suat Kiau, hingga tanpa sadar ia telah menundukkan kepala. Sambil memandang bunga yang ditaman, Teng Soan berkata dengan suara rendah, Saudara, aku tahu, dalam hatimu sudah timbul rasa cinta yang sangat kuat terhadap Niai Suat Kiau. Siang Kuan Kiai buru menyahut, To'ako, tapi hanya itu saja yang keluar dari mulutnya, perkataan selanjutnya mendadak kandas di tenggorokan. Hanya, kau tidak ingin berebut dengan Wan Hao, Aih. Ini ada suatu pertandingan dalam perang asmara yang tidak seimbang keadaannya, Wan Hao kecuali kepandaya ilmu silatnya yang masih bisa mengimbangi kau, dalam hal kepintaran dan peran muka, semuanya tidak sebanding denganmu. Tetapi, justru inilah yang merupakan titik syarat bagi kemenangannya. Pada saat itu, tiba seekor burung elang besar sekali terbang di atas kepala mereka dengan suaranya yang nyaring. Teng Soan mengawasi burung elang yang terbang di angkasa itu sehingga menghilang dari pandangan, baru berkata lagi, Saudara Wan Hao mu ini, Orangnya jujur, tetapi bodoh dan tidak mengerti bagaimana harus menggunakan akal. Ia juga tidak mengerti bagaimana harus mengalah. Dalam hatinya sudah tumbuh rasa cinta terhadap Niai Suat Kiao, ia menunjukkan rasa cinta kasihnya menurut ukuran perasaannya sendiri, jadi sedikit pun tidak tercampur sikap atau kelakuan berpura. Ucapan Toa Ko memang benar. Maka dalam pertandingan di Medan Asmara ini Saudara sudah berada dalam posisi yang pasti kalah, kecuali kalau kau bisa berubah menjadi burung elang yang baru saja terbang lewat di atas kepala kita, melupakan pri kemanusian. Tanda petik. Toa Ko jangan meneruskan, Siang Kuan Kie mendadak berseru nyaring. Metu, Teng Soan menatap wajah Siang Kuan Kie sejenak, kemudian berkata, Saudara, tenanglah sedikit, kalau tengah malam nanti tiba, aku sudah akan menyekap diri di dalam kamar, tempat itu adalah tempatku untuk mengubur sisa hidupku, mungkin kau tidak akan mendengar suaraku lagi. Siang Kuan Kie terperanjat, Toa Ko maafkan kesalahanku, ada orang lain yang lebih menderita daripada kau, siapa? Nies Wat Kieo. Bagi dia, semakin tinggi kepandaya ilmu silat, semakin hebat penderita air dalam hatinya. Toa Ko, tak usah kau katakan lagi, bagi Siya Ote sendiri, sekalipun menderita lahir batin, Siya Ote juga masih memikirkan untuk kepentingan nasib sesama dalam merimba persilatan. Itu saja masih belum cukup. Habis, Siya Ote masih harus berbuat apa lagi? Supaya Nies Wat Kieo mau melakukan pekerjaan besar bagi golongan pengemis, kau harus menggerakkan hatinya dengan cinta kasihmu supaya ia mau bertempur menghadapi Kun Liong Ong, kau harus memberi keberanian kepadanya. Kau harus sanggup menahan penderitaan batin di hadapan seorang yang kau cintai. Dalam hal ini Siya Ote barangkali sulit mengendalikan perasaan. Tetapi kau harus kendalikan dirimu dengan kekerasan hati, ketika kau ingat bahwa keselamatan beribu-ribu jiwa manusia tergantung dalam dirimu dan keputusanmu, kau akan dapat melupakan penderitaan sendiri. Aih, saudaraku, penghidupan manusia yang tiada penggorbanan, tidak akan meninggalkan kenangan yang mengesankan dalam hidupnya. Siya Ote mengerti. Ini mungkin merupakan percakapan terakhir bagi kita berdua, kalau kau merasa ada kesulitan atau masih ada pertanyaan, baik kau ceritakan saja. Dengan menindas kesedihan dalam hatinya, Siap Koan Kiei memaksakan diri untuk bergembira, ia tidak suka pada saat terakhir bagi saudaranya yang penuh bahagia itu, menambah kesusahan baginya. Malam itu dua saudara angkat itu selalu membicarakan bagian yang menyenangkan dalam kehidupan manusia, tidak pernah membicarakan bagian yang mengandung rasa duka. Malam mulai larut, Teng Soan berjalan lambat menuju ke kamarnya, dengan diikuti oleh Siang Koan Kiei. Ketika melangkah masuk ke dalam kamarnya Teng Soan berpaling dan berkata kepada Siang Koan Kiei sambil tertawa. Saudara tidak usah masuk. Siang Koan Kiei tahu bahwa kali ini ia masuk ke dalam kamarnya, apakah selanjutnya masih bisa berjumpa lagi, masih merupakan satu pertanyaan. Mengingat itu, kesedihan timbul dalam hatinya. Waktu masih pagi, bagaimana kalau kita omong lagi, demikian ia berkata, Saudara, kau masih ingin mengatakan apalagi mengenai persoalan yang menyangkut dua wanita baju. Hitam itu tadi, Toa Ko masih belum menerangkan, Siya Oteh. Merasa bahwa tanggung jawab Siya Oteh yang melindungi keselamatan Toa Ko sangat berat. Maka kejadian itu membuat hatiku selalu tidak enak, Andai kata terulang lagi kejadian serupa itu dan Siya Oteh tidak keburu memberi pertolongan, bukankah akan menjadikan kemenyesalan seumur hidup bagi Siya Oteh. Kalau dugaanku tidak salah, Awoyang Pangcu dalam waktu sepuluh hari ini tentu akan datang kemari, berkata Teng Soan sambil menghela nafas, Dua kacungnya itu meskipun belum menemui kita, tetapi aku pikir mereka pasti mendapat tugas untuk melindungi kita, mungkin masih ada banyak orang kuat dari golongan pengemis yang menyaru sebagai petani, penebang kayu atau pemburu binatang gunung yang tersebar di sekitar pegunungan ini, sementara mengenai dua wanita itu, sudah tentu ada orang bawahannya dua kacung itu, mereka hanya merupakan orang yang bertugas melakukan kewajibannya. Siang Kuan Kie terkejut, katanya, Apa? Apakah masih ada orang dalam golongan pengemis yang hendak mencelakakan diri Toa Ko? Nanti setelah How Yang Pak Akcu tiba di sini, segala sesuatunya tentu bisa dijelaskan aku melupakan seorang yang sudah tidak lama lagi berada di Dunla ini, sekalipun ada orang yang bermaksud tidak baik terhadapku, aku juga tidak menghiraukan. Siang Kuan Kie menghela nafas, tidak menyaut. Teng Soan perlahan menutup pintu kamar dan berkata dengan suara rendah, Saudara, mulai saat ini, kau jangan mengganggu aku lagi. Bagaimana dengan makanan dan minuman untuk Toa Ko aku sudah sediakan dalam kamar, aku dapat memasak dan makan sendiri, tidak perlu menyusahkan orang lain. Sambil menghormat menghadap pintu kamar yang sudah tertutup, Siang Kuan Kie berkata, Toa Ko baik merawat diri, Siak Ote akan menjaga di luar kamar, apabila ada keperluan, panggil saja sudah cukup. Setelah itu, ia mengambil sebuah kursi ditaruh di luar pintu kamar Teng Soan, lalu dia duduk di atasnya. Empat pelayan wanita itu meskipun masih tetap mengantar makanan minuman untuk Siang Kuan Kie secara bergilir, tetapi mereka sudah tidak sedemikian lincah gesit seperti pertama kali Siang Kuan Kie datang, mereka telah berubah menjadi pendiam terhadap pemuda itu, agaknya sudah timbul rasa takut yang sangat mendalam. Tiga hari dengan cepat telah berlalu, dalam kamar di mana Teng Soan mencekap diri kecuali penerangan lilin yang menyala Siang hari malam, tidak terdengar suara apa-apa. Tertarik oleh perasaan heran, beberapa kali Siang Kuan Kie berjalan mundar-mandir di bawah jendela kamar, ia ingin mengintip apa sebetulnya yang dilakukan oleh saudara. Angkatnya itu? Tetapi jendela itu tertutup rapat, tidak dapat ditembusi oleh mati manusia. Hari keempat di waktu tengah hari, suat Bwe datang menghampiri Siang Kuan Kie dengan tindakan tergisa, setelah memberi hormat, lalu berkata, ada orang ingin menemui Teng Sian Seng. Siapa bertanya Siang Kuan Kie dengan suara lemah lembut? Tidak kenal, menjawab suat Bwe sambil menggelengkan kepala. Lelaki atau perempuan? Seorang laki dan seorang wanita. Siang Kuan Kie mendadak melompat dari tempat duduknya dan berkata, bahwa mereka masuk menjumpai aku. Suat Bwe berlalu dan sebentar kemudian ia sudah balik dengan membawa dua orang. Siang Kuan Kie melihat dua orang itu benar seorang laki dan seorang wanita. Yang laki, berusia kira 16 tahun, di belakang punggungnya terselip sebilah pedang pusaka. Yang perempuan berpakaian warna hitam, parasnya cantik usianya kira 18 tahun, tangannya membawa sebuah kotak yang terbuat dari batu kumala. Siang Kuan Kie segera teringat ucapan Teng Soan bahwa di perkampungan ini tersembunyi dua kacu ngaw yang tong yang berkepandaian sangat tinggi. Sementara dalam hatinya berpikir demikian, mulutnya sudah bertanya, Saudara, dari mana dan hendak mencari siapa? Kami hendak mencari Teng Sian Seng, menjawab anak laki yang berdiri di sebelah kiri. Teng Sian Seng tidak bisa menemui tamu. Anak laki itu berpaling sejenak kepada kawan wanitanya dan berkata, Apakah tuan ini yang kau maksudkan? Benar, menjawab wanita itu. Mata anak laki itu menatap wajah Siang Kuan Kie, dan berkata, Siapakah nama tuan yang mulia? Aku Siang Kuan Kie, menjawab Siang Kuan Kie sambil mengerutkan keningnya. Dengan Teng Sian Seng tuan ada hubungan apa? Teng Sian Seng adalah saudara angkatku, sejenak Siang Kuan Kie berdiam. Saudara ini siapa? Bolehkah saudara memberitahukan kepadaku? Aku yang rendah Tio Hang salah satu kacung ngaw yang pangcu, sahutnya dengan sinar matu mengandung rasa curiga ia menatap wajah Siang Kuan Kie. Kita rasanya belum pernah bertemu muka. Di dalam golongan pengemis Yaotee masih merupakan tetamu. Kacung Tio Hang meskipun usianya belum dewasa, tetapi menghadapi sesuatu perkara sudah seperti orang tua yang banyak pengalaman. Sejenak ia berpikir, kemudian berkata pula, Kami, karena pertama belum menerima perintah pangcu dan kedua belum menerima penjelasan Teng Sian Seng, sesungguhnya tidak bisa percaya begitu saja atas keterangan tuan. Demikian pun bagiku, nama dua kacung dalam golongan pengemis meskipun sudah terkenal, sayang aku belum pernah bertemu muka dengan mereka, meskipun kau menyebut diri sebagai kacungnya Oyang Pangcu, namun aku juga tidak mau penyaya begitu saja. Perempuan ini sudah bertemu muka denganmu, kau tentunya masih menyenalnya berkata Tio Hang sambil menunjuk wanita di sisinya. Kalau kau ada keperluan apa, tanya saja kepadaku sama saja. Teng Sian Seng kini sedang menutup diri sedang merencanakan satu rencana besar, barangkali memerlukan waktu 10 atau 15 hari, selama itu mungkin tidak bisa menemui kalian. Tion bukan orang dari golongan pengemis, ucapan Tion ini bukankah berarti melanggar hak orang lain? Aku bertindak atas nama saudara angkatku, Teng Sian Seng atas permintaannya sendiri, aku menerima tugas ini sementu berdasar hubungan pribadi kita. Jangan kata saudara, sekalipun Oyang Pangcu sendiri, juga harus menunggu sampai batas waktunya habis, barulah boleh bertemu dengannya. Wajah Tio Hang berubah, betapapun pandainya kau putar lidah, juga sulit bagiku percaya begitu saja. Kenyataannya memang begitu, kalau kau tidak percaya aku juga tidak bisa berbuat apa. Tio Hang menghunus pedangnya dan berkata, sebelum bertemu muka dengan Teng Sian Seng, aku tidak bisa tinggal diam. Siang Kuan Kie melihat Tio Hang menggunakan pedang dengan tangan kiri, ia baru insyaf mengapa kacung ini mendapat julukan kacung kiri. Dalam dunia rimba persilatan, orang yang menggunakan senjata dengan tangan kiri, biasanya agak sulit dilayani. Sementara ia sudah siap sedia, sedangkan mulutnya mengeluarkan perkataan, meskipun aku bukan orang dari golongan pengemis, tetapi dengan Teng Sian Seng mempunyai hubungan saudara, dengan demikian antara kita berarti masih merupakan orang satu haluan, perlu apa karena sepatah perkataan saja lantas hendak mengadu jiwa? Meskipun kau sudah membunuh orang yang kuutus untuk mengantar obat, tetapi mengingat karena tujuanmu hendak melindungi Teng Sian Seng, maka aku tidak menarik panjang persoalan ini. Tengah malam buta menyelinap di kamar orang, apalagi tindakannya seperti pencuri, andai katakah sendiri yang bertugas menjaga kamar, barangkali juga akan bertindak. Oleh karena itu, aku tidak perlu menarik panjang persoalannya. Apakah maksud sebetulnya kedatanganmu hari ini? Aku tidak perlu membohong, aku sebetulnya mendapat perintah rahasia dari Ouyang Pangcu, harus melindungi Teng Sian Seng secara rahasia. Selama beberapa hari ini aku sudah mengadakan pengamatan, selama itu belum pernah bertemu dengan Teng Sian Seng, hingga belum lega rasanya. Karena keadaan memaksa, terpaksa aku datang mengganggu, apabila tidak dapat menemui Teng Sian Seng, persoalannya barangkali tidak mudah dibereskan. Jangankan saudara, sekalipun Ouyang Pangcu sendiri, juga tidak dapat menemuinya. Apabila aku bisa menemui Teng Sian Seng, sepatah kata Teng Sian Seng, sudah cukup untuk kita turut. Apabila tidak ketemu dengannya, sekalipun mulutmu sampai berbusa, orang juga tidak akan percaya. Kau tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau aku tetap menghendaki akan bertemu dengannya? berkata Tio Hang sambil membulang balingkan pedangnya. Aku berada di sini karena harus melindungi Teng Sian Seng, harap saudara percaya omonganku. Maaf, aku tidak mau terima keteranganmu. Siangkan Kiai memperdengarkan suara tertawa dingin, perlahan membalikan badannya, tidak mau meladani Tio Hang lagi. Sikapnya yang dingin ini, oleh Tio Hang dianggapnya satu hinaan besar, maka seketika itu ia lantas naik darah dan mementaknya dengan suara keras. Berhenti. Kau mau apa? bertanya Siangkan Kiai sambil berpaling dan tertawa. Kalau kau tetap tidak mengizinkan aku menemui Teng Sian Seng, mungkin hari ini akan terjadi penumpahan darah. Bagaimana? Kau ingin berkelai? Keadaan memaksa, aku terpaksa bertindak dengan kekerasan. Sudah lama aku dengar nama kacung kanan kirinya Oh yang pangcu, tentunya berkepandaian sangat tinggi. Kalau kau tidak percaya, boleh coba sendiri nama itu nama kosong atau berisi? Keduanya saling mengotot, suasana mulai tegang pertempuran agaknya tidak dapat dilakan lagi. Keluarkan senjatamu, demikian Tio Hang menantang. Dengan sepasang tangan kosong aku ingin mencoba kepandaianmu. Kau sungguh sombong, berkata Tio Hang, pedangnya lantas bergerak membabat lawannya. Karena ia menggunakan senjata dengan tangan kiri, gerak tipunya juga berlainan dari biasanya, hingga membingungkan lawannya. Sian Kuan Kie tidak berani berlaku gegabah. Ketika ujung pedang sudah dekat pada dirinya, ia baru melompat mundur dua langkah, mengelakkan serangan itu, tetapi kemudian maju lagi, tangannya bergerak menyerang pergelangan tangan Tio Hang yang memegang senjata. Dalam waktu singkat, dua orang itu sudah saling menyerang 20 jurus lebih, serangan Tio Hang meskipun genjar rapat, tetapi semua terhalang oleh tangkisan tangan Sian Kuan Kie yang tidak kalah rapatnya, sehingga tidak berhasil diterobosnya. Wanita berbaju hitam yang membawa kotak batu kemala itu berdiri di samping, menyaksikan jalannya pertempuran, seolah tidak ada hubungan dengannya. Tiba berkelebat sesosok bayangan orang, kembali muncul seorang anak laki berusia kira 15 atau 16 tahunan, dengan pedang di belakang punggungnya. Ia menyaksikan pertempuran itu sejenak, kemudian bertanya, Perlukah Xiaopei campur tangan? Tio Hang yang mendengar perkataan itu sedikit pun tidak menghiraukan, agaknya sudah tahu siapa orangnya, dengan suara lantang ia menyaut. Kita bekerja harus melihat persoalannya berat atau ringan, betapakah pentingnya keselamatan jiwa Teng Sian Seng? Perlu apa masih mematuhi peraturan dunia Kang Ou yang mati? Pemuda itu tanpa berkata apa lagi, tangan kanannya menghunus pedang, membantu si kacung kiri mengeroyok Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie melihat dandanan bocah itu sama dengan Tio Hang, bedanya hanya menggunakan pedang dengan tangan kanan, maka segera mengetahui bahwa bocah itu tentu kacung kanan dari golongan pengemis. Ia sudah merasakan bahwa kepandaian ilmu pedang Tio Hang cukup tinggi, kepandaian bocah yang baru datang itu tentunya selisih tidak jauh, maka ia khawatir apabila mereka maju serentak, sedikit kekeliruan saja bisa membawa akibat fatal. Ia lalu mengambil keputusan, sebelum mereka berhasil dengan taktik kerjasamanya yang rapi, dengan gerakan cepat bagaikan kilat, merebut atau melepaskan salah satu pedang dari tangan lawannya. Ketika kacung yang baru datang itu melancarkan serangan pedangnya, dengan satu gerakan yang sangat manis ia mengelakkan serangan tersebut, tangan lain dengan satu gerakan robos di bawah sikut lawannya, menyerang tangan kacung kanan yang memegang pedang. Gerak tipu merebut senjata lawan dengan tangan kosong itu, dilakukan dengan kerjasamat berlainan dengan gerak tipu serupa itu yang dimiliki oleh berbagai partai, apalagi Siang Kuan Kiai bertindak terlalu cepat, hingga pedang di tangan lawannya berhasil disentir dan terbang ke tengah udara. Meskipun gerakan Siang Kuan Kiai itu berhasil, tetapi ia sendiri juga terluka sedikit di bagian lengannya. Dan pada saat itu, pedang Tio Hang sudah mengancam mukanya, sedangkan tangan kacung yang baru datang juga sudah memegang sebilah belati pendek, yang digunakan untuk menikam perutnya. Siang Kuan Kiai terkejut, dengan cepat ia melompat mundur dan berseru. Saudara tunggu sebentar, aku ingin bicara. Apa kau merasa tidak sanggup melawan kita berkata Tio Hang sambil menarik kembali pedangnya? Siang Kuan Kiai tidak menghiraukan ucapannya yang mengandung ejekan itu, katanya, kepandaian kalian tinggi sekali, hal ini aku sudah merasakan, tetapi kita satu sama lain tidak ada permusuhan apa, sudah tentu tidak perlu bertempur matian dengan mengadu jiwa, aku hanya ingin menjelaskan duduknya perkara yang sebenarnya. Katakanlah kita bersedia mendengarkan. Teng Sian Seng memang benar menyekap diri dalam kamar ini melukis sebuah lukisan, meskipun aku tidak dapat menjelaskan lukisan apa yang dikerjakan, tetapi lukisan itu menyangkut nasib golongan pengemis kalian dan ada hubungannya pula dengan bencana yang mengancam seluruh rimba persilatan. Sebelum ia menyekap diri, pernah pesan berwanti-wanti kepadaku, tidak peduli siapa, tidak boleh mengganggunya. Walaupun Pangcu sendiri yang datang, juga tidak boleh menemui secara langsung kedatanganku. Kemari, bukan saja atas undangan Teng Sian Seng, tetapi juga sudah mendapat persetujuan, bahkan sudah mengadakan perjanjian dengan Pangcu kalian untuk melindungi keselamatan Teng Sian Seng, dan kemudian oleh Koan Seng Seng di antar kemari. Apapun yang kau kata, sebelum kita menemui Teng Sian Seng, juga tidak akan percaya. Wajah Siang Koan Kiai berubah, setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berkata, apakah kalian berdua pasti hendak melihatnya? Sebelum kita berhasil melihat Teng Sian Seng hari ini pasti ada salah satu pihak yang akan binasa. Setelah berpikir, Siang Koan Kiai lalu berkata, Baiklah, kalian pasti hendak melihat, tetapi harus menurut perkataanku. Asal kau dapat membuktikan bahwa Teng Sian Seng masih hidup, kita akan menurut. Kalau begitu, marilah kalian ikut aku. Dua kacung itu saling berpandangan sejenak kemudian berjalan mengikuti Siang Koan Kiai. Siang Koan Kiai ajak mereka mendekati kamar Teng Soan, berjalan pelahan dan berkata kepada mereka dengan suara rendah. Teng Sian Seng berada dalam kamar ini. Kamar itu tertutup rapat, baik pintunya maupun jendelanya, dua kacung yang menyaksikan keadaan demikian lalu berkata, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa Teng Sian Seng memang berada di dalam kamar ini? Siang Koan Kiai mengerahkan kekuatan tenaganya tangannya menolak daun jendela dan berkata, harap kalian melongo ke dalam melalui lobang di bawah tanganku ini.